Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan jilid 57. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Mereka berharap bahwa Kibuyut yang sudah mereka kenal sebelumnya itu akan dapat mereka ajak terbicara. Namun dalam pada itu, Ki Bekel pun telah bertanya, Kibuyut, apakah Kibuyut telah mengenal mereka? Ternyata aku sudah mengenal mereka, jawab Kibayut. Jika demikian, Mungkin pertimbangan Kibayut tidak akan murni lagi. Kibuyut akan dapat terpengaruh oleh hubungan yang telah ada di antara Kibuyut dengan Mereka, atau mungkin keduanya justru pernah menjadi sahabat Kibuyut, berkata Ki Bekel. Oh, Kibayut mengerutkan keningnya, kenapa Ki Bekel nampak begitu cemas dan bahkan tidak percaya kepada kebijaksanaanku lagi? Ki Bekel tidak dapat segera menjawab. Ia menjadi tegang. Namun jantungnya bahkan terasa hampir berhenti berdetak ketika Kibuyut kemudian berkata, Ki Bekel, jangan menganggap bahwa aku akan terpengaruh oleh kedua orang. Yang ternyata sudah aku kenal sebelumnya itu. Kedua orang itu belum mengatakan sesuatu kepada aku. Tetapi agar Ki Bekel tidak berpasangka bahwa aku terpengaruh oleh persahabatanku dengan mereka, maka biarlah aku berkata sebelum aku bertanya dengan mereka, bahwa aku sudah mengetahui semua persoalan. Ki Bekel, sudah berapa lama aku menugaskan beberapa orang yang benar-benar aku percaya untuk menelidiki apa yang telah terjadi di padukuhanmu. Karena itu, aku sama sekali tidak terkejut ketika kau dibawa oleh beberapa orang dari padukuhanmu kemari. Tetapi ternyata bahwa pemimpin kelompok prajurit yang bertugas itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, aku tidak menyalahkannya. Wajah Ki Bekel yang sudah menjadi cerah itu pun tiba-tiba telah menjadi pucat kembali. Beberapa orang yang menjadi bimbang, bahkan mengharap perlindungan Ki Bekel itu pun menjadi lemas. Sementara itu Ki Bekel pun berkata selanjutnya, pembunuhan dengan racun itu sudah tidak akan dapat disembunikan lagi. Karena itu, maka sebaiknya Ki Bekel mengatakan dengan terus terang, apakah yang sudah terjadi. Tubuh Ki Bekel telah menjadi gemetar. Karena itu, maka, ia tidak lagi berniat untuk melawan arus Ye Ang Emelandanya. Terlalu dras. Justru Ki Buyut Ye Ang akan dijadikannya sebagai pegangan, ternyata telah mengetahui segala galanya. Ki Bekel, berkata Ki Buyut, ketahuilah, bahwa dua orang anak muda Ye Ang bekerja bersama Ki Eipatah itu pernah bekerja bersamaku di kediri. Keduanya justru petugas Sandi yang Em Em miliki kemampuan tidak ada duanya. Apalagi kalian, seisi kabuyutan ini pun tidak akan mampu melawan Em mereka berdua dan bahkan bertiga dengan Ki Eipatah itu. Wajah Ki Bekel menjadi semakin pucat. Sementara itu Ki Buyut pun berkata selanjutnya, Ki Bekel. Seandainya kau luput dari pengamatanku, maka jika kedua anak muda itu hadir, maka kau tidak akan dapat bersembunyi lagi, Ki Buyut berhenti sejenak, lalu nah, Ki Bekel. Berbicara lah di hadapan orang-orangmu. Tidak ada kemungkinan lagi bagi Ki Bekel untuk menghindar dan ingkar. Karena itu, maka dengan kaki bergetar ia berdiri em menghadap orang-orang padukuhan yang datang bersamanya. Suaranya pun Em Em bayangkan betapa isi dadanya bergejolak. Katanya, baiklah. Aku tidak akan dapat lari dari kenyataan yang aku hadapi. Sebenarnya lah telah terjadi sebagaimana dikatakan oleh Ki Eipatah itu. Anak-anak muda padukuhannya pun bergerak maju. Namun para pengawal telah em em agari em mereka. Sementara Ki Buyut berkata, baiklah. Aku minta kalian tidak berbuat sendiri-sendiri. Serahkan Ki Bekel kepada aku. Aku akan berbicara dengan beberapa pihak. Sementara itu, aku em minta agar mereka yang terlibat dengan sukarela tinggal di pendapa ini untuk em em ecahkan persoalan yang sedang kita hadapi. Ki Eipatah dan kedua anak muda itu pun akan tinggal pula di sini. Aku minta yang lain kembali ke padukuhan kalian dengan tertib agar tidak em em nimbulkan persoalan di perjalanan. Anak-anak muda yang ikut em em bawah Ki Bekel itu pun termangu em mangu sejenak. Namun kemudian terdengar Ki Eipatah berkata, kalian telah em mendengar perintah Ki Buyut. Nah, lakukanlah dengan tertib. Percayakan Ki Bekel dengan beberapa orang yang terlibat pada Ki Buyut. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Eipatah pun telah dimintai beberapa. Kesaksiannya pula, Yeang ternyata tidak berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Ki Bekel. Yeang putus asa itu dan Yeang disampaikan oleh kepercayaan Ki Buyut. Namun agaknya Ki Buyut tidak segera ingin em mengambil keputusan. Karena itu, maka Ki Buyut pun berkata, baiklah. Biarlah Ki Buyut dan beberapa orangnya yang bersalah tinggal di sini. Kesalahan mereka terlalu besar. Ki Bekel em memang harus bertanggung jawab. Tetapi aku tidak dapat dengan tergesa-gesa em menentukan hukuman apakah yang paling baik dibebankan kepadanya. Ki Eipatah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangkuk-angguk. Sementara itu Ki Buyut berkata, tetapi. Dengan demikian berarti padukuhan itu em mengalami kekosongan. Ya Ki Baiut, sahut Ki Eipatah, diperlukan seorang pemimpin Yeang baru dan bertanggung jawab. Agaknya Ki Buyut akan dapat em menunjuk meskipun untuk sementara sebelum benar-benar dikukuhkan, berkata Mahisa Murti. Ki Buyut termangu em mengu. Namun kemudian katanya, bagaimana jika salah seorang di antara kalian? Ki Eisa bawa tersenium. Katanya, sulit untuk melakukannya Ki Buyut. Aku sendiri em em punya tugas-tugas tersendiri meskipun terlalu pribadi. Aku masih melakukan pekerjaanku sampai saat terakhir. Sekali-sekali aku masih harus berkeliling untuk em menawarkan berjenis-jenis wasi aji dan batu-batu berharga. Aku adalah orang yang em em punya pekerjaan sama dengan ayah anak-anak muda ini. Ki Buyut yang menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangkuk-angkuk ia berkata, aku mengerti Ki Eipatah. Aku pun MNI Esal telah menawarkan kedudukan itu. Kedudukan itu tentu terlalu rendah bagi kalian. Seorang bekal tidak lebih dari seorang pemimpin kecil di Padukuhan. Sedang aku tahu, bahwa kedua anak-anak muda itu telah pernah menerima kepercayaan Iye Ang jauh lebih besar dari sebuah kat buyutan. Karena itu, maka aku minta maaf. Seharusnya kedudukan kalian em emang berada di atas kedudukanku. Ki Yaisa bawa menggeleng. Katanya, bukan begitu. Tidak ada kedudukan yang terlalu rendah bagi seseorang untuk mengabi. Seorang pemimpin dalam tataran yang manapun em em punya kesempatan Iye Ang sama untuk mengabi. Ki Buyut mengangkuk-angkuk kecil. Katanya, aku mengerti isi hati kalian. Memang jarang ada pengabian yang tulus. Namun aku dapat mengerti, Ki Buyut berhenti sejenak, lalu jika demikian aku akan em melihat kembali isi Padukuhan itu serta keterangan Iye Ang lebih lengkap tentang em mereka seorang demi seorang, sehingga aku akan dapat menemukan seseorang Iye Ang dapat mengisi kekosongan kedudukan yang ditinggalkan oleh Ki Bekel. Bagaimanapun juga, kita sudah tahu pasti bahwa Ki Bekel bersalah. Ia tidak akan kembali pada Padukuhannya. Untuk beberapa lama anak-anak muda itu masih belum beranjak. Namun akhirnya mereka pun telah meninggalkan halaman rumah Ki Buyut kembali ke Padukuhan mereka. Hampir tidak ada di antara mereka yang saling berbicara. Mereka berjalan dengan kepala tunduk. Rasa-rasanya semua orang di Padukuhan-Padukuhan Iye Ang mereka lewati telah em memandangi mereka dengan tatapan matu yang tajam. Bahkan rasa-rasanya setiap orang em menuding kepada em mereka bahwa mereka adalah keluarga pembunuh Iye Ang sangat keji. Tetapi rasa-rasanya hampir di setiap dada anak-anak muda itu tertanam niat untuk em em bersihkan nama Padukuhan mereka Iye Ang telah tercemar itu. Apalagi anak-anak muda Iye Ang ayahnya ternyata em memang terlibat. Rasa-rasanya tanah di Kabuyutan itu menjadi panas. Namun akhirnya anak-anak muda itu telah em em asuki Padukuhan mereka dengan tertib. Ketika mereka melihat halaman rumah Iye Patah, em memang masih terasa kesibukan beberapa orang yang em ini lenggarakan orang-orang yang terbunuh dalam keributan itu. Sedangkan mereka yang terluka telah dibawa ke banjar. Mereka sengaja tidak dibawa kembali ke rumah masing em asing agar mereka dapat dirawat dengan baik bersama-sama. Sementara itu Ki Bekel yang ditinggal di rumah Ki Buyut benar-benar merasa berputus asa. Ia tidak dapat berharap untuk lolos dari hukuman Iye Ang paling berat. Ia tidak akan dapat ingkar lagi akan tanggung jawabnya. Selain Ki Buyut telah mengirimkan sekelompok orang untuk MNI lidiki peristiwa itu, maka Ki Iye Patah dan kedua anak muda itu tentu akan menguatkan keterangan yang pernah didapat oleh Ki Buyut. Bahkan orang-orang yang terlibat itu pun akan dapat menjadi saksi yang kuat. Karena itu, maka Ki Buyut pun telah pasrah diri. Apa yang akan diputuskan oleh Ki Buyut harus diterimanya. Sekalipun hukuman mati. Karena itu ketika Ki Buyut bertanya kepadanya, maka Ki Bekel sudah tidak berniat lagi untuk berbohong. Apa yang pernah terjadi telah diceritrakannya dengan utuh. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, ternyata apa yang aku dengar dari orang-orangku Iye Ang terpercaya itu mendekati dengan kebenaran. Keteranganmu melengkapi laporan yang telah sampai kepadaku. Sementara itu, jangan mencoba untuk meloloskan diri terhadap ketajaman pengelihatan kedua anak muda ini. Namun Mah Isamurti pun kemudian berkata, Aku mendapat keterangan dari Ki Iye Patah. Ki Buyut tersenyum. Katanya, mungkin kalian berdua emang belum em mencium peristiwa itu. Tetapi bahwa kalian tidak benar-benar meninggalkan padukuhan itu setelah kalian diusir dari banjar, pentu merupakan awal dari pengamatan kalian terhadap isi padukuhan itu. Ki Yaisa bawa em menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan demikian ia sudah berhasil em-em bongkar kejahatan yang telah dilakukan oleh sekelompok orang di dalam padukuhan itu, meskipun seandainya tidak dilakukannya, maka Ki Buyut pun telah mengetahuinya pula. Namun agaknya telah em-em percepat penelesaian itu. Dalam pada itu, maka Ki Buyut pun kemudian berkata, Ki Yaisa patah. Jika demikian maka aku mohon Ki Yaisa untuk sementara saja mengawasi kehidupan di padukuhan itu. Bahkan aku akan bergembira jika Adimah Isamurti dan Adimah Isapukat bersedia untuk em-em bantu Ki Yaisa. Sementara itu, aku akan mencari orang yang tepat yang akan em menggantikan kedudukan yang kosong itu. Ki Yaisa patah termangu em-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, Aku hanya sekedar em-em bantu. Sebelum aku menunjuk seseorang, berkata Ki Bayut. Ki Yaisa patah akhirnya mengangguk sambil berkata, Baiklah, aku akan mengawasi padukuhan itu. Tetapi Ki Buyut harus em-em beritahukan kepada seisi padukuhan itu, bahwa sebelum diketemukan orang yang akan menggantikan kedudukan Ki Bekel, maka aku diberi wenang untuk mengatur sementara. Terima kasih Ki Yaisa, berkata Ki Bayut. Tetapi jangan terlalu lama, minta Ki Yaisa patah, aku tidak akan dapat menunggu terlalu lama lagi, aku akan menyelesaikan kewajibanku yang lain. Demikianlah, maka Ki Buyut telah datang sendiri ke padukuhan itu. Selain untuk em-em beritahukan kepada seisi padukuhan itu bahwa untuk sementara Ki Yaisa patah akan em-em impin padukuhan itu, maka Ki Buyut pun telah berbicara dengan beberapa orang tua menelusuri jalur keturunan Ki Bekel, karena tiba-tiba jalur itu telah terputus. Tetapi Ki Buyut em-emang tidak mau bekerja dengan tergesa-gesa. Ia tidak mau mengalami kegagalan, sehingga dengan demikian maka ia pun telah bekerja dengan teliti. Ia bukan saja bertemu dan berbicara dengan orang-orang tua di padukuhan itu, tetapi ia telah menugaskan orang-orang kepercayaannya untuk melihat dengan saksama keadaan di padukuhan itu. Sebagai bekas perwira prajurit kediri, maka ia dapat bekerja dengan cermat dan teliti. Ia telah em-em perbaiki kera kerja yang pernah ditempuh ayahnya ketika ayahnya masih berkedudukan sebagai Buyut, yang kemudian meninggal beberapa tahun yang lalu. Pada saat-saat ia kosong itulah, Ki Yaisa patah harus melakukan tugas itu. Namun Ki Yaisa patah pun telah minta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk tinggal di padukuhan itu sampai saatnya terpilih seorang pemimpin padukuhan yang baru. Sebenarnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berkeberatan untuk tinggal karena tugas pokok yang mereka bebankan sendiri di atas pundak mereka masih belum dapat diselesaikan. Mereka masih belum menemukan orang yang pantas untuk mereka bawa kembali ke padepokan mereka. Tetapi mereka semakin menyadari bahwa untuk menemukan seseorang yang pantas untuk diangkat menjadi seorang murid yang terpercaya agaknya em-emang tidak terlalu mudah. Jika mereka menghandaki em-emang akan dengan mudah ia memanggil beberapa orang untuk datang kepada mereka dan menyatakan kesediaan mereka menjadi murid. Tetapi orang-orang yang demikian belum tentu em-em menuhi syarat sebagaimana diinginkannya. Namun ternyata bahwa keduanya tidak dapat em-em menolak permintaan Kiai Sabawa untuk tetap berada di padukuhan itu. Setidak-tidaknya untuk sementara. Baiklah, berkata Mahisa Murti, tetapi tidak terlalu lama. Kami berdua masih harus meneruskan perjalanan kami. Satu pengembaraan yang mungkin akan panjang. Kiai Patah Yeang kemudian mengerti apa Yeang sedang dicari oleh kedua anak muda itu bertanya, jadi bagaimana dengan padepokanmu Yeang baru itu? Ayah ada di sana, sehingga aku percaya bahwa padepokan itu tidak akan mengalami kesulitan, sementara beberapa orang Yeang ada di padepokan itu telah mendapat latihan-latihan Yeang cukup. Ayah pun tentu akan em-em berikan latihan-latihan kepada orang-orang terpenting di padepokan itu, jawab Mahisa Pukat. Syukurlah, berkata Kiai Patah, nampaknya menarik. Juga untuk hidup di antara orang-orang padukuhan ini sekaligus em-em bimbing mereka. Bukankah Kiai sudah lama berada di sini? Setidak-tidaknya melampaui waktu setahun bertanya Mahisa Murti. Kiai Patah itu em-em ngangguk-angguk. Katanya, tetapi aku berada dalam dunia yang lain. Aku sebagai Kiai Patah hidup pada satu tataran yang sebagaimana kau ketahui, berada di lapisan terbawah. Dan sekarang, aku harus em-em impin seisi padukuhan ini meskipun hanya untuk sementara. Tetapi dalam waktu sementara ini aku ingin menunjukkan bahwa padukuhan ini em-em miliki k-em-em puan yang dapat dikembangkan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em ngangguk-angguk. Mereka pun nampaknya tertarik pula untuk berada di padukuhan itu barang satu-dua pekan. Sebenarnya lah, setelah kibuyut em-em beritahukan kepada isi padukuhan itu tentang kedudukan sementara Kiai Patah, maka ia pun telah mulai dengan rencana kerjanya. Yang mulai em-ula dilakukan oleh Kiai Patah adalah berbicara dengan orang-orang yang paling berpengaruh di padukuhan itu. Meskipun beberapa orang yang dianggap penting di padukuhan itu sebagian besar justru telah terlibat dan berada di padukuhan induk kabuyutan, namun masih juga ada orang-orang yang akan diajak berbicara oleh Kiai Patah. Di samping orang-orang tua dan ia berpengaruh di padukuhan itu, Kiai Patah berbicara dengan pemimpin-pemimpin anak-anak muda pula. Dengan pembicaraan itu, maka Kiai Patah menjadi semakin yakin bahwa padukuhan itu akan dapat berkembang dengan baik. Yang terjadi sebelumnya adalah justru perkembangan ia khusus. Hanya beberapa orang saja yang waktu itu dianggap em-em punyai modal ia sangat besar, sehingga mereka mampu em-em ngembangkan modal em-reka sehingga em-reka menjadi orang-orang yang kaya. Meskipun kemudian kekayaannya itu berpengaruh juga bagi para tetangga mereka, karena para tetangga itu juga mendapat pekerjaan sembilan di samping pekerjaan mereka masing-masing sebagai petani. Pada umumnya em-reka yang menjadi kaya itu adalah pedagang-pedagang besar yang bermodal besar. Tetangga-tetangga mereka em-em memang merasa heran, bahwa tiba-tiba saja beberapa orang di antara penduduk padukuhan itu telah em-em punyai modal ia yang cukup besar. Namun karena dengan demikian maka mereka telah mendapat pekerjaan sambilan, maka mereka pun em-em rasa beruntung juga, sehingga kehidupan mereka menjadi bertambah baik. Tetapi kini mereka mengerti apa yang telah terjadi sebenarnya. Sehingga karena itu, maka mereka pun em-em rasa beruntung, bahwa mereka tidak terlibat di dalamnya, sehingga akibatnya harus dipikule mesipun selang waktu yang cukup panjang. Kiai Patah Yeang kemudian em-em impin padukuhan itu bersama dengan Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah melakukan pengawasan khusus terhadap kekai AAN dari orang-orang yang em-em memang terlibat dalam kejahatan yeang keji itu. Ketika Kiai Patah Em-em ngumpulkan keluarga mereka dan em-em berikan beberapa penjelasan, maka keluarga em-em mereka. Telah pasrah kepadanya, tindakan apa yang akan diambil oleh Kiai Patah terhadap harta benda itu. Kami tidak dapat em-em pertahankannya, berkata seorang perempuan dengan em-ata yeang basah, setelah kami tahu asal-usulnya, maka seandainya apa yang ada pada kami akan diambil, kami rela menyerahkannya. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Sikap itu em-em memang dapat em-eni entuh perasaannya. Namun Kiai Patah sudah bertekad untuk berbuat sesuatu dengan harta benda yang didapat dengan kere yeang tidak wajar itu. Setelah berbicara agak panjang dengan keluarga mereka yang tertahan di rumah Kibayut, maka akhirnya Kiai Patah Em memutuskan untuk em-em pergunakan sebagian dari kekayaan itu bagi perkembangan padukuhan mereka. Aku em-em merlukan persetujuan Kibayut, berkata Kiai Patah. Seorang anak muda, namun yeang em-em miliki pikiran yeang agak cerah berkata, sebenarnya lah bahwa Kiai Patah lah yang paling berhak atas harta benda seluruhnya yeang ada di antara kami. Kiai adalah satu-satunya keluarga yeang em-asih hidup, yang agaknya menjadi pewaris tunggal. Kiai Patah menggelengkan kepalanya. Katanya, aku telah mendapat bagianku sendiri. Yang maha agung telah em-em berikan kurnia niya dengan kere yang lain daripada yang mengambil kembali harta benda yang telah berada di sini. Aku telah em mendapatkannya sebanyak yeang ada di sini. Orang-orang padukuhan itu mengangguk-angguk. Mereka percaya bahwa sebenarnya Kiai Patah adalah seorang yang berada. Bukan orang tua miskin yang tinggal di ujung padukuhan. Jika ia berada di ujung padukuhan pada sebuah gubat kecil itu adalah dalam rangka usahanya untuk mengetahui rahasia hilangnya uang dan barang-barang berharga yang dibawa oleh sekelompok orang itu. Ketika Kiai Patah kemudian berhubungan dengan Kibuyut, maka Kibuyut ternyata em-emang tidak berkeberatan. Apalagi setelah ia mendapat pengakuan yang jujur dari orang-orang yang terlibat dalam keajahatan itu. Maka bagi Kibuyut, rencana Kiai Patah itu adalah rencana yang paling baik. Apalagi Kibuyut pun kemudian mengetahui bahwa sebenarnya Kiai Patah berhak menuntut tuang dan harga benda yang hilang itu atas namanya. Namun dalam pada itu, ternyata ketajaman pengamatan Kiai Patah, Mah Isamurti dan Mah Isapukat melihat kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi atas padukuhan itu. Dengan sungguh-sungguh Mah Isamurti berkata, Akhirnya banyak orang yang tahu nilai kekayaan yang tersimpan di padukuhan ini. Kiai Patah mengangguk-angguk, sementara Mah Isapukat berkata, kita harus melindungi kekayaan itu agar tidak keluar dari padukuhan ini. Kiai Patah mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita harus berjalan menempuh dua-tiga langkah sekaligus. Kita akan em-em bagi harta kekayaan itu dan em-em empatkannya di banjar. Namun banjar itu harus mendapat pengawalan sebaik-baiknya. Maksud Kiai, anak-anak muda padukuhan ini harus mampu mengamankan banjar itu. Tidak mustahil orang-orang lain yang mendengarnya akan berusaha em-em ngambilnya dengan kekerasan, berkata Kiai Patah. Mah Isamurti dan Mah Isapukat mengerti em aksud Kiai Patah. Namun em-em mereka tidak berkeberatan untuk em-em berikan latihan-latihan kepada anak-anak muda di padukuhan itu. Apalagi keduanya em-em memang ingin menemukan benih yang mungkin akan ditanam di padepokan mereka. Seperti yang direncanakan, maka Kiai Patah yang untuk sementara em-em impin padukuhan itu telah mengumpulkan anak-anak muda padukuhannya. Dengan jelas Kiai Patah telah em-em nyatakan rencananya. Karena itu, maka iya em-em intah anak-anak muda itu em-em ngatur diri dan menyusun kelompok-kelompok kecil yang terdiri tidak lebih dari enam orang. Kita harus em-em punyai sedikitnya sepuluh kelompok, berkata Kiai Patah, tidak semuanya harus terdiri dari anak-anak muda. Mereka yang sudah berkeluarga pun akan dapat ikut menyumbangkan tenaganya asal umurnya em-asih dalam tataran sekitar sepertiga abad. Setiap kelompok akan bertugas berjaga-jaga di banjar sehari semalam. Anak-anak muda itu mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh. Sementara Kiai Patah berkata selanjutnya, kelompok yang satu akan diganti oleh kelompok yang lain setiap pagi. Jika kekai AAN itu telah dapat dimanfaatkan sehingga dapat menghasilkan, maka mereka yang bertugas akan diperhatikan meskipun tidak seberapa nilainya. Tetapi yang penting bahwa kalian telah bersedia untuk em-eng abdi kepada padukuhan ini. Baik buruk padukuhan ini em-emang terletak di tangan kalian. Sementara itu pengabdian kalian tidak semata-meta pada penjagaan banjar itu saja, tetapi juga pada segi-segi lain dalam ikatan kelompok-kelompok kalian. Ternyata yang direncanakan oleh Kiai Patah itu dapat berjalan dengan baik. Kelompok-kelompok itu telah tersusun dengan baik. Bukan saja anak-anak muda, tetapi mereka yang telah berkeluarga pun telah em-e nyatakan diri untuk ikut serta di dalamnya. Tugas itu hanya dijalani sekitar 10 hari sekali, berkata seorang laki-laki yang meskipun sudah berumur 40 tahun, namun masih nampak muda, seumurku masih pantas ikut di dalamnya. Bukan hanya berjaga-jaga di banjar sehari semalam, berkata Mah Isamurti, tetapi kelompok-kelompok itu akan menjalani latihan-latihan, setidak-tidaknya caranya em-emegang senjata. Menarik sekali, jawab orang itu, justru itulah yang kami kehendaki. Kiai Patah em-emang em merencanakan untuk mengadakan latihan-latihan. Meskipun tidak dipaksakan, tetapi ternyata bahwa hampir semua laki-laki justru minta diizinkan ikut di dalamnya. Sebenarnya lah bahwa setiap orang di padukuhan itu bagaikan menjadi cemas. Padukuhan itu agaknya telah dikenal sebagai satu padukuhan yang kaya. Apalagi peristiwa yang baru saja terjadi yang em-em buka tabir rahasia yang untuk waktu yang lama menilubungi padukuhan itu. Tetapi Kiai Patah telah em-em yakinkan mereka tidak akan ada balas dendam. Tidak ada keluarga yang tersisa. Jika ada satu dua, mereka tidak akan dapat banyak berbuat. Tetapi itu bukan berarti bahwa tidak ada bahaya yang dapat em-em ngancam padukuhan ini. Yang diperhitungkan oleh Kiai Patah itu sebenarnya lah em-emang terjadi. Ketika segerombolan orang-orang yang hidup dalam dunia hitam mendengar apa yang telah terjadi di padukuhan itu, sementara Ki Bekel dan beberapa orang terkemuka justru telah dikumpulkan dan ditahan di rumah Ki Buyut, maka mereka menganggap bahwa di padukuhan itu tidak lagi terdapat kekuatan yang cukup untuk em-em pertahankan harta benda yang bagaikan berserakan di rumah-rumah yang besar di seluruh padukuhan. Cerita tentang tiga orang yang mampu melawan orang sepadukuhan itu tentu cerita yang berdasarkan sebuah MMP, berkata salah seorang di antara orang-orang yang hidup dalam kekerasan itu, bahkan seandainya benar, maka kita akan mengujinya. Ternyata bahwa segerombolan perampok yang benar-benar telah berniat untuk mengambil seluruh kekai AAN yang ada di padukuhan itu. Pemimpin perampok itu pun berkata, kekai AAN itu mereka dapat dari M rampok pula. Bahkan dengan kera yang sangat curang. Sekarang kita berhak MMP ngambilnya dengan kera yang lebih jantan. Tetapi bahwa tenggang waktu yang ada ternyata sangat menguntungkan padukuhan itu. Ternyata Kiai Sabawa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat mengatur pengawalan padukuhan itu sebaik-baiknya. Mereka sempat MMP berikan beberapa petunjuk kesiagaan bagi seisi padukuhan itu. Meskipun pengamanan padukuhan itu terutama berada di tangan anak-anak muda, Namun bukan berarti bahwa orang-orang tua tidak ikut bertanggung jawab, berkata Kiai Sabawa yang dikenal bernama Kiai Patah itu. Sementara itu, meskipun hanya sepintas. Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat pula mengajarkan, bagaimana sebaiknya mereka MMP pergunakan senjata. Mengatur diri di dalam pertempuran berkelompok serta MMP milih saat-saat yang paling berarti dalam pertempuran. Dalam waktu yang singkat kalian tidak akan sempat MMP pelajari kera-kera yang sedalam-dalamnya, berkata Kiai Patah, karena itu, langkah-langkah yang penting sajalah yang harus kalian kenal dengan baik. Lebih dari itu, ketabahan biasanya dapat menolong seseorang yang berada di dalam bahaya. Mereka yang ketakutan biasanya akan lebih dahulu mendapat bencana. Mereka yang MMP pertahankan umurnya akan mampu MMP perpanjang hidupnya, sementara mereka yang tidak berani berusaha, MMP memang akan semakin cepat mati. Pesan itu ternyata sangat penting artinya bagi orang-orang padukuhan itu. Karena itu, maka orang-orang padukuhan itu akan selalu mengingatnya. Bukan sekedar kata-kata itu sendiri, tetapi arti yang terkandung di dalamnya. Namun waktu yang sempit dari kedudukan sementara Kiai Patah itu juga telah dipergunakannya bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk mengadakan latihan-latihan seperlunya. Namun Kiai Patah sebenarnya tidak terpanjang pada segi pengamanan saja atas padukuhan itu, tetapi juga perkembangan dari kehidupannya. Serba sedikit Kiai Sabawa juga berbicara dengan orang-orang padukuhan itu tentang sawah, air dan kere-kere yang paling baik untuk menanami tanah yang kosong. Memelihara hijaunya hutan di lereng-lereng pegunungan dan kehidupan yang utuh dari lingkungan mereka di padukuhan itu. Tetapi yang terpenting bagi Kiai Sabawa adalah penelamatan padukuhan itu sebelum mereka melangkah ke arah ia yang lebih jauh di segi-segi kehidupannya. Dengan sungguh-sungguh setiap laki-laki, terutama anak-anak mudanya, mengikuti latihan-latihan ia yang diadakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di samping Kiai Patah sendiri. Sehingga dengan demikian, MAKM Rekas Serba sedikit telah M.M. miliki pengenalan yang sebenarnya atas olahkan huragan. Apa yang mereka kenal sebelumnya adalah sekedar mengayun-ayunkan senjata tanpa mengenal watak senjata mereka. Bahkan mereka tidak M.M. ngerti apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan senjata-senjata M.M.R.K. Kiai Patah menjadi gelisah ketika ia M.M. mendapat keterangan dari Kibuyut, bahwa orang-orang Kibuyut yang mendapat tugas mengamati padukuhan itu, melihat orang yang mencurigakan. Agaknya Kibuyut pun M.M. punyai perhitungan ia yang serupa dengan Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Karena itu ketajaman penglihatannya sebagai seorang prajurit yang banyak berhubungan dengan tugas-tugas Sandi Telah M.M. melihat sesuatu akan terjadi di padukuhan itu. Orang-orang padukuhan ini masih terlampau dungu untuk menggerakkan senjata, berkata Kiai Sabawa. Tetapi sudah lebih baik daripada mereka sama sekali. Tidak mengenal sebelumnya arti setiap gerak dan langkah di dalam perang yang sebenarnya, sahut Mahisa Murti, kegemaran mereka berlari-larian sepanjang jalan padukuhan, melintasi sungai dan mendaki lereng-lereng pegunungan akan berarti pula bagi dea tahan tubuh mereka. Kiai Sabawa mengangguk-angguka. Katanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun demikian, dengan keterangan Yeang. Diberitahukan oleh kibuyut itu, maka kisah bahwa telah meningkatkan penjagaan, yang bertugas setiap malam bukan hanya sekelompok anak muda yang terjadi dari enam orang di banjar, tetapi setiap em malam menjadi tiga kelompok. Mereka berpencar di beberapa tempat, sehingga semua jalan yang em memasuki padukuhan itu sempat diawasi. Di samping tiga kelompok yang bertugas itu, maka setiap laki-laki di rumah harus bersiaga. Mereka harus bersiap untuk meloncat keluar rumah dengan senjata di tangan. Hampir di setiap rumah telah tergantung kentongan yang akan segera berbunyi jika penghuninya em mendengar isyarat dari manapun datangnya. Namun untuk tidak em em bingungkan, maka setiap sumber isyarat telah diberikan. Ciri sandinya masing em asing, sehingga setiap orang akan segera mengetahui dari mana asal isyarat itu. Namun dalam pada itu, meskipun sudah diatur bahwa setiap sehari semalam tiga kelompok yang bertugas, namun hampir di setiap malam, anak-anak muda telah berada di gardu-gardu penjagaan. Sehingga jika benar terjadi sesuatu, maka mereka akan langsung dapat bergerak dengan cepat. Kisah bawah telah em em manggil Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ketika Ki Buyut telah em em berikan pertanda bahwa padukuhan itu harus segera bersiap. Dalam satu dua hari ini bahaya yang sebenarnya akan datang di padukuhan ini. Usahakan untuk em em pertahankannya. Ki Buyut tidak akan tinggal diam, berkata utusan yang dikirim oleh Ki Buyut. Ki Yai Sabawa yang dikenal bernama Ki Yai Patah itu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, kami di sini sudah berusaha sebaik-baiknya. Mudah-mudahan usaha kami ini em em adai. Ki Buyut telah bersiap-siap pula dengan beberapa pengawal. Sebagai bekas seorang perwira maka Ki Buyut em em miliki ketajaman pengelihatan tentang rencana untuk em memasuki dan em erampok padukuhan yang dianggap kaya raya itu, berkata utusan itu. Tetapi ia berkata selanjutnya, namun selain melawan perampok-perampok itu sendiri, maka Ki Buyut ingin menilai seseorang di padukuhan ini. Menilai seseorang bertanya Mahisa Murti. Ki Buyut ingin em mendapatkan seorang pengganti dari Ki Bekel, berkata utusan itu, karena itu, maka jika terjadi sesuatu atas padukuhan ini, Ki Buyut akan menilai salah seorang di antara mereka yang dianggap em em miliki hak atas kedudukan itu, berkata utusan itu. Ki Yai Patah tersenyum. Katanya, aku tahu siapa yang dimaksud. Sebenarnya aku pun telah mengamati tingkah lakunya selama ini. Nampaknya ia em memang em memiliki kemungkinan yang paling besar di antara beberapa orang lain yang dapat diperhitungkan. Siapa bertanya Mahisa Pukat. Kisar Dapa, jawab utusan Ki Buyut. Oh, Mahisa Pukat em mengangguk-angguk, sementara Ki Yai Patah menyahut, aku sependapat. Seandainya orang itu menunjukkan pengabdiannya yang baik, maka aku setuju bahwa orang itu dicalonkan untuk menggantikan kedudukan Ki Bekel. Jika benar para perampok itu datang, M.A. Kaka Ita akan dapat em melihat apa yang akan dilakukannya, berkata utusan Ki Buyut itu. Ki Yai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Namun agaknya mereka pun mulai em em perhatikan orang Ye Ang disebut Kisar Dapa itu sejak sebelum utusan itu mengatakannya, karena Kisar Dapa adalah adik satu-satunya dari Ki Bekel Ye Ang telah ditangkap, namun yang menurut pengamatan ia tidak terlibat sebagaimana dilakukan oleh Ki Bekel. Sehingga dengan demikian maka ia adalah orang Ye Ang paling berhak atas kedudukan itu. Demikianlah, setelah utusan itu kembali, maka Ki Patah. Benar-benar telah em em persiapkan orang-orang padukuhan itu. Mereka telah mendapat pemberitahuan bahwa ada sekelompok orang yang menginginkan kekayaan yang tersimpan di dalam padukuhan itu. Kita akan bertempur bertanya seorang anak muda. Ya, jawab Ki Yai Patah, kita akan bertempur. Bukan bermain main. Lawan kita adalah orang-orang Ye Ang Garang. Mereka akan bertempur dengan bersungguh-sungguh. Dan mereka tidak akan em menahan diri untuk em em bunuh lawan-lawan mereka. Karena itu, maka kalian harus berhati-hati. Kalian tidak boleh em menganggap bahwa lawan kalian sedang bermain main. Tetapi mereka akan em em bunuh siapapun yang lengah. Anak-anak muda padukuhan itu pun mengangguk. Angguk. Sementara itu Ki Yai Patah berkata, tetapi jumlah kita tentu lebih banyak. Jangan em mencoba untuk bersombong diri, melawan em mereka seorang lawan seorang. Tetapi kalian harus melawan mereka dalam kelompok-kelompok. Anak-anak muda dan bahkan laki-laki Ye Ang sudah menjadi semakin tua pun, telah em em nyatakan untuk ikut serta. Bersama anak-anak muda itu em em pertahankan milik padukuhan mereka. Apalagi kekayaan Ye Ang ada di padukuhan itu sebagian telah terkumpul di Banjar dan em menjadi milik padukuhan itu. Dengan penuh kesungguhan, MAK anak-anak muda di padukuhan itu telah em em persiapkan diri. Seperti yang diberitahukan oleh kibuyut, maka dalam waktu dua hari, bahaya itu mungkin akan datang. Pada malam pertama, ternyata tidak terjadi sesuatu di padukuhan itu. Namun Ki Yai Patah selalu em em peringatkan bahwa mereka tidak boleh menjadi lengah. Pada malam berikutnya, penjagaan justru telah diperketat. Anak-anak muda yang mengawasi keadaan, tidak saja berada di pintu-pintu gerbang. Tetapi em mereka berada di luar padukuhan mereka. Ternyata bahwa ketajaman pengelihatan kibuyut benar-benar telah terjadi. Menjelang tengah malam, dua orang utusan Ki Bayut telah datang di padukuhan itu untuk menemui Ki Yai Patah. Mereka akan datang malam ini, berkata utusan itu. Baiklah, berkata Ki Yai Patah, kita akan bersiaga. Dengan cepat Ki Yai Patah justru em em manggil semua anak. Anak muda yang berada di luar padukuhan. Mereka diperintahkan untuk berada di dalam dinding. Obor-obor di gardu-gardu telah dipadamkan. Namun anak-anak muda itu telah menyiapkan obor-obor di TMPT yang sudah ditentukan. Jika pertanda telah dibunikan, maka obor-obor itu harus segera dinialakan. Tetapi untuk tidak mencurigakan, maka satu-dua obor di regol padukuhan itu pun telah dinyalakan. Regol-regol pun telah ditutup rapat. Namun di dalam padukuhan itu, anak-anak muda telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, lewat tengah malam orang-orang yang mereka tunggu telah datang. Karena semua orang berada di dalam dinding padukuhan, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukatlah yang KM Udian berada di luar sementara Kiai Patah telah berada di sebuah gardu di depan banjar untuk M.M. impin langsung perlawanan jika mereka M.M. asuki padukuhan itu. Mah Isamurti dan Mah Isapukat berhasil mengikuti sekelompok orang-orang yang berwajah garang, yang M.M. masuk ke lingkungan padukuhan. Tetapi M.R.K.M. emang tidak menaruh curiga, karena M.R.K.M. melihat obor di regol-regol yang tetap menyala, meskipun regol niat telah ditutup rapat. Ketika orang-orang itu telah mendekati Reol Induk, maka mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Beberapa orang berusaha mendekat. Dengan hati-hati mereka mendekati regol yang tertutup. Tetapi ketika M.R.K. yakin bahwa mereka tidak mendengar suara apapun, maka seorang di antara mereka telah menekan pintu regol. Ternyata pintu regol itu telah diselarak dari dalam. Karena itu maka dengan hati-hati pula dua orang di antara mereka telah meloncat ke atas dinding. Dari atas dinding mereka tidak emang melihat sesuatu kecuali sinar lampu minyak dari dalam rumah yang menembis lubang-lubang dinding. Mereka masih juga melihat obor di satu-dua regol halaman. Namun rata-rata jalan padukuhan itu nampak gelap. Dengan hati-hati kedua orang itu meloncat turun. Mereka sempat melihat gardu Yeang kosong di mulut lorong di dalam regol itu. Memang ada kentongan Yeang tergantung. Tetapi tidak seorang pun Yeang akan sempat em-em buni ikannya. Padukuhan ini bagaikan diterkam hantu, desis salah. Seorang dari Mereka, sepi sekali. Peristiwa yang telah terjadi itu agaknya telah em-em buat padukuhan ini em menjadi bagaikan kuburan. Adalah kebetulan sekali, berkata kawannya, kita telah mendapat beberapa keterangan tentang orang-orang kaya di sini. Rumah-rumah mereka telah em menjadi kosong, karena orang-orang itu telah dibawa ke rumah kibuyut dan ditahan di sana termasuk kibuk. Tidak ada orang Yeang akan mampu melawan kita sekarang. Sehingga kita akan dapat berbuat apa saja sekehendak kita. Kawannya mengangguk-angguk. Lalu katanya sambil menuju ke selara kerekol, pertama-tama kita akan pergi ke rumah kibuk keli yang kaya raya itu. Selanjutnya beberapa rumah yang lain. Kita akan mendapat harta benda yang tidak ternilai harganya. Bahkan mungkin kita tidak akan kuat em-em bawahnya. Kau buka regol itu, berkata yang lain. Sejenak kemudian pintu gerbang induk itu telah terbuka. Beberapa orang telah melangkah masuk. Mereka em memang melihat padukuhan itu terasa sepi sekali. Gardu yang berada di depan regol itu ternyata kosong. Bahkan obornya pun sama sekali tidak menyala. Marilah, berkata pemimpin gerombolan itu, kita akan menuju ke pusat padukuhan ini. Kita pergi ke rumah kibukkel, berkata salah seorang yang em-em buka selara kregol itu. Pemimpin gerombolan itu mengangguk-angguk. Katanya, tetapi kita tidak semuanya akan pergi ke rumah kibukkel. Bagaimanapun juga kita harus berjaga-jaga. Kita akan menutup semua jalan sehingga yang akan em memasuki rumah kibukkel tidak akan em-em ngalami hembatan, bahkan juga selama kita mengambil seisi rumah itu. Aku sendiri akan em-em asuki rumah itu, berkata pemimpin perampok itu. Lalu, berhati-hatilah. Kita tahu bahwa orang-orang padukuhan ini adalah orang-orang yang licik, sebagaimana em mereka berhasil em-em rampas barang-barang berharga pada waktu itu. Siapa tahu, em mereka justru telah em-em persiapkan jebakan bagi kita sekarang ini. Serahkan kepada kami, berkata seorang ye yang berwajah keras dengan bekas luka di keningnya, kami akan menyelesaikan seluruh isi pada pokan ini. Pemimpin gerombolan itu mengangguk-angguk pula. Katanya, jangan lengah. Kemampuan kalian ye yang tinggi, mungkin akan dapat dikalahkan dengan kelicikan orang-orang yang tidak berilemus sekalipun. Kami akan selalu berhati-hati, jawab orang berwajah kasar itu. Pemimpin gerombolan itu pun kemudian telah bergerak mendekati regol rumah Ki Bekel yang juga tertutup. Namun di muka rekol itu masih terpasang obor meskipun nyalanya hanya bagaikan berkeredipan di tiupangin malam yang lemah. Perlahan-lahan pemimpin gerombolan itu menentuh pintu regol rumah Ki Bekel. Ketika pintu ye yang ternyata tidak diselarak itu terbuka, maka dilihatnya sebuah gardu yang kosong. Pemimpin gerombolan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, setelah Ki Bekel ditangkap, maka tidak ada seorang peronda pun ye yang ada di halaman rumahnya. Satu kebetulan, sahut yang lain, kita dapat berbuat apa saja di rumah itu. Pemimpin gerombolan itu beserta beberapa orang ye yang lain telah em em asuki halaman. Meskipun menurut pengetahuan em mereka rumah itu kosong karena Ki Bekel tidak ada, namun mereka harus berhati-hati. Mungkin ada orang lain ye yang em menunggui rumah itu. Mungkin anaknya laki-laki yang sudah dewasa, adiknya atau sana kadangnya yang lain. Tetapi pemimpin gerombolan itu telah menjatuhkan perintah, selesaikan siapa saja yang berniat untuk melawan. Satu perintah yang biasa diucapkan oleh pemimpin. Gerombolan itu jika em mereka em melakukan tugas yang besar dan em em merlukan penelesaian yang cepat. Namun ketika dengan hati-hati pemimpin gerombolan itu em mendekati pendapa, maka tiba-tiba saja ia terkejut. Beberapa buah obor di sekitar rumah itu, bahkan di luar dinding halaman rumah Ki Bekel telah menyala pula. Pemimpin gerombolan itu sempat melihat seseorang berloncatan dari satu obor ke obor yang lain untuk menyalakannya. Setan alas, geram pemimpin perampok itu. Dengan demikian maka para perampok pun sadar, bahwa mereka telah terjebak. Tetapi pemimpin perampok itu justru tertawa. Katanya, adalah satu kebodohan, bahwa orang-orang padukuhan ini berniat untuk menghadapi kami dengan kekerasan. Jika kalian sudah em mengetahui bahwa kami akan datang, maka sebaiknya kalian pergi mengungsi. Sama sekali tidak terdengar jawaban. Tetapi obor pun semakin banyak yang em menyala di halaman, di kebun dan di luar dinding halaman. Bahkan kemudian di jalan-jalan yang menuju ke rumah Ki Bekel. Beberapa orang di antara para perampok em memang menjadi gelisah. Tetapi mereka yang mendengar suara pemimpinnya, hatinya menjadi kembang kembali. Mereka pun berkata pula di dalam hati, alangkah bodohnya orang-orang padukuhan yang berusaha menjebak mereka. Bukankah dengan demikian berarti bahwa mereka sekedar em-em bunuh diri? Namun untuk beberapa saat belum seorang pun yang nampak, selain beangan mereka yang em-e nyalakan obor-obor, namun yang segera menghilang kembali. Karena itu maka pemimpin gerombolan itu pun kemudian berkata lantang, Hi orang-orang padukuhan! Jangan bermain sembunyi sembunyian! Keluarlah! Jika kalian em memang berusaha menjebak kami, maka kami telah berada di dalam lingkaran jebakan kalian. Untuk beberapa saat em memang tidak ada jawaban. Namun sebenarnya lah orang-orang padukuhan itu menunggu kawan-kawan mereka yang menempatkan diri. Mereka yang tersebar, dengan isyarat rahasia telah berkumpul di sekitar rumah Ki Bekel. Mereka telah menyiapkan diri untuk bertempur sesuai dengan kedudukan lawan mereka. Namun para perampok yang berpengalaman itu pun telah bersiap pula. Meskipun mereka tidak melihat dengan metel wadah mereka, namun mereka tahu pasti, bahwa di kegelapan, di balik dinding halaman di sekitar rumah Ki Bekel, di kebun Kaibun dan dimanapun di sekitar rei mereka, telah siap menerkam orang-orang padukuhan itu. Tetapi para perampok itu sama sekali tidak menjadi kecut. Mereka sudah terlalu biasa bertempur dengan berbagai macam lawan. Yang keras, yang kasar bahkan yang liar sekalipun. Karena itu, maka betapapun juga kesiagaan orang. Orang padukuhan itu, namun mereka sama sekali tidak menggetarkan seujung rambet pun. Bahkan sekali lagi pemimpin gerombolan itu berteriak lebih keras, Hi orang-orang padukuhan. Marilah. Semakin cepat semakin baik. Jangan MN biarkan kami kehabisan kesabaran dan bertindak melampaui rencana kami. Jika kalian menjengkelkan kami, maka korban tentu akan menjadi semakin banyak. Kalian tentu akan MNiesali kesombongan kalian, bahwa kalian telah berusaha untuk M menjebak kami. Masih belum ada jawaban. Namun yang terdengar adalah suara burung hantu di kejauhan. Tetapi pemimpin perampok itu tertawa. Katanya. Jangan bermain seperti kanak-kanak. Kau kira kami tidak tahu bahwa itu sama sekali bukan suara burung hantu, tetapi semacam tangis peniesalan dari orang-orang padukuhan ini? Sebenarnya lah suara burung hantu itu adalah satu isyarat, bahwa orang-orang padukuhan itu telah mapan. Mereka telah berada di tempat Yeang paling baik untuk menghadapi para perampok yang berada di halaman rumah Ki Bekel dan di jalan-jalan yang menuju ke rumah itu. Karena itu, maka Ki Patah Yeang M.M. impin orang-orang padukuhan itu sama sekali tidak peduli bahwa pemimpin perampok itu dapat mengerti isyarat yang didengarnya. Karena itu, maka ia pun kemudian telah menggamit dua orang yang dikirim oleh Ki Bayut untuk M.M. bantu orang-orang padukuhan itu, di samping M.P.T. orang lainnya yang bergabung dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedua orang Yeang dikirim Ki Bayut itu mengangguk, sehingga dengan demikian maka Ki Patah itu pun telah bergeser dari kegelapan, dan tiba-tiba saja muncul di halaman rumah Ki Bekel. Pemimpin perampok itu M.M. terkejut, bahwa seseorang telah berani datang menghadapinya langsung. Siapa kau bertanya pemimpin perampok itu? Aku dipanggil Kiaye Patah, jawab Kiaye Patah. Untuk apa kau datang bertanya pemimpin perampok itu pula? Aku ingin M.M. beritahukan kepadamu, bahwa kami sudah siap. Seisi padepokan ini telah menggenggam senjata di tangan untuk melawan kalian. Bahkan ada beberapa orang yang M.M.M. dikirim oleh Ki Bayut untuk ikut mengusir kalian dari padukuhan ini, jawab Kiaye Patah. Agaknya kau telah mengigau, berkata pemimpin perampok itu, sudah aku katakan, sebaiknya kalian semuanya pergi mengungsi saja bagi keselamatan jiwa kalian. Tetapi karena kalian sudah terlanjur meninggung harga diri kami dengan usaha kalian menjebak kami, maka kami tentu akan menghukum kalian, selain kepentingan kami mengunjungi rumah Ki Bekel. Kalian tidak usah berbelit-belit. Sebagaimana kau tahu bahwa suara burung hantu itu adalah sekedar isyarat kami, maka kami pun tahu, bahwa kalian tidak akan sekedar mengunjungi rumah Ki Bekel. Tetapi kalian ingin M.Rampok seisi padukuhan, berkata Kiaye Patah. Bagus, jawab pemimpin perampok itu, kami tidak akan ingkar. Kami M.M.M. akan mengambil semua kekayaan yang ada di padukuhan ini. Tidak seorang pun dapat menghalangi. Jika kalian mencoba C.O.B. menjebak kami dengan K.R.I. yang paling sederhana ini tanpa mengetahui dasar kemampuan kami, maka itu hanya akan menambah kemarahan kami. Yang akan dapat mendorong kami tidak hanya sekedar mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam padukuhan ini, tetapi kami akan M.M. bakar setiap rumah dengan segala isinya, termasuk penghuninya. Tidak peduli, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak. Kiaye Patah mengerutkan keningnya. Ternyata betapapun cermatnya ia M.M. persiapkan orang-orang padukuhan, tetapi satu hal yang belum dipersiapkannya. Mencegah orang-orang itu M.M. bakar rumah M. meskipun hanya sebuah. Apalagi jika di dalamnya terdapat beberapa orang penghuni, terlebih-lebih jika isinya adalah perempuan dan anak-anak. Jika satu saja rumah mulai terbakar, maka kebingungan dan kekiseruhan akan segera M. mencengkam seluruh padukuhan. Jika perempuan dan anak-anak mulai menjerit-jerit, maka setiap laki-laki akan berusaha menolong dan menyelamatkan mereka, sementara para perampok akan M.M. bunuh tanpa perlawanan. Karena itu, maka Kiaye Patah harus berhati-hati menghadapi pemimpin perampok yang agaknya benar-benar dapat melakukan sebagaimana dikatakannya itu. Menilik wajah Yeang garang dan sorot matanya yang bagaikan mengandung bara api itu, ia tentu seorang Yeang benar-benar bengis. Nah, tiba-tiba saja pemimpin perampok itu berkata, Aku masih berbaik hati. Kumpulkan semua orang dan biarkan mereka berjongkok di halaman rumah Kibekel ini. Agaknya halaman rumah ini cukup luas M. menampung semua laki-laki, terutama anak-anak mudanya Yeang sombong itu. Kau harus berjongkok di paling depan dengan kedua telapak tanganmu di tengkuk. Sementara senjata-senjata kalian harus ditimbun di bawah tangga pendapa itu. Kiaye Patah tidak emang hiraukannya. Bahkan ia pun berkata, Menirahlah. Kalianlah Yeang harus menimbun senjata di bawah tangga pendapa dan orang-orang mulah yang harus berjongkok di halaman ini. Kau Yeang berada di paling depan dengan telapak tangan di tengkuk. Pemimpin perampok itu menjadi marah sekali. Tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil emengayunkan tangannya mengarah ke wajah Kiaye Patah. Tetapi Kiaye Patah telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan tangkas ia pun bergeser, sehingga tangan pemimpin perampok itu tidak emengenainya. Namun perampok itu tidak melepaskannya. Kakini alah yang kemudian berputar ke arah lambung. Kiaye Patah Yeang Emeng perhitungkan bahwa gerak pemimpin perampok Yeang Emarah itu tentu belum dilambari dengan segenap kekuatan Yeang ada di dalam dirinya. Namun justru karena itu, maka Kiaye Patah dengan sengaja telah menangkisnya. Dengan sikunya Kiaye Patah telah Emeng bentur serangan pemimpin perampok Yeang Marah itu. Benturan itu Emeng menggejutkan. Pemimpin perampok itu tidak Emeng ngira bahwa Kiaye Patah telah bergerak dengan tangkas meni ongsong serangannya. Terdengar pemimpin perampok itu Emeng ngeluh tertahan. Kakini Aye Ang Emeng bentur siku Kiaye Patah itu Eme rasa seakan-akan tulangnya menjadi retak. Karena itu, maka ia pun dengan serta merta telah meloncat mengambil jarak. Dari mulutnya tiba-tiba telah terdengar suitan niaring bagaikan Emeng belah malam di padukuhan itu. Kiaye Patah pun Emeng ngerti bahwa Yeang didengarnya itu adalah perintah kepada orang-orangnya untuk mulai bergerak. Karena itu, maka Kiaye Patah pun telah Emeng berikan perintah pula. Tetapi ia tidak perlu bersuit nyaring. Namun perintah itu terdengar jelas sebagaimana bunyinya. Katanya, bunyikan tanda itu, sekarang. Sejenak kemudian telah terdengar bunyi kentongan di kegelapan. Di belakang bayangan pepohonan Yeang terlindung dari cahaya obor yang menyala di halaman rumah Ki Bekel. Namun dalam sekejap bunyi kentongan itu telah menjalar keluar dinding halaman. Dan bahkan hampir di seluruh padukuhan suara kentongan itu terdengar merata. Betapa beraninya para perampok itu, namun suara kentongan yang sahut-menyahut dalam nada tiktir itu telah eme-embewat jantung mereka berdebaran. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran Yeang Riu. Mendengar suitan nyaring dari pemimpinnya, maka para perampok pun telah mulai bergerak, meskipun eme mereka tidak melihat sasaran dengan jelas. Namun mereka tahu pasti, bahwa lawan eme mereka berada di dalam kegelapan. Tetapi ketika beberapa orang perampok berusaha mengambil lobor untuk dibawa eme-em asuki bayangan pepohonan, maka tiba-tiba saja mereka melihat orang-orang padukuhan itu berloncatan menyerang mereka dari segala penjuru. Bukan saja Yeang berada di dalam halaman rumah Kibekel, tetapi mereka yang berjaga-jaga di luar pun telah diserang pula oleh anak-anak muda, bahkan hampir semua laki-laki padukuhan itu. Di antara eme mereka terdapat Mah Isamurti, Mah Isapukat dan empat orang yang dikirim oleh Kibuyut, selain petugas penghubung Yeang telah datang lebih dahulu. Dengan demikian maka pertempuran pun segera berkobar di beberapa tempat. Di dalam halaman, pemimpin perampok itu telah berhadapan dengan Kiai Patah. Ternyata bahwa Kiai Patah Yeang eme memiliki kemampuan tinggi itu tidak dengan serta-merta menghancurkan lawannya. Sebagaimana rencananya, maka ia masih ingin melihat apa Yeang dapat dilakukan oleh adik Kibekel yang telah ditangkap itu. Sesaat kemudian, maka para perampok Yeang sudah berpengalaman itu telah bertempur dengan garangnya. Tetapi orang-orang padukuhan itu, sebagaimana diberitahukan oleh Kiai Patah sebelumnya, bahwa eme mereka harus bertempur berpasangan. Mereka tidak akan mampu eme menghadapi para perampok itu seorang melawan seorang. Sehingga dengan demikian maka mereka harus melawan perampok itu berdua atau bertiga. Sementara jumlah eme mereka eme emang lebih banyak dari jumlah para perampok itu. Ketika pertempuran itu berlangsung semakin sengit, maka dua orang petugas yang dikirim oleh kibuyut memang sempat eme ngamati apa yang dilakukan oleh adik Kibekel. Ternyata bahwa keberaniannya benar-benar dapat dibanggakan. Dengan tanpa gentar, ia telah eme nirgap para perampok itu bersama beberapa orang kawan-kawannya. Dengan senjata di tangan, maka ia telah berdiri di paling depan. Dalam pertempuran ia yang sengit pun, ternyata Ki Sardapa, adik Kibekel itu menunjukkan betapa ia eme miliki tanggung jawab yang besar atas padukuhan tempat ia tinggal. Dalam pengamatan ia yang agak cermat, maka kedua orang petugas yang dikirim oleh kibuyut itu eme memang melihat pula, bahwa Ki Sardapa eme miliki kelebihan dari kawan-kawannya. Dalam kelompok kecilnya ia telah mengatur kawan-kawannya sebaik-baiknya eme menghadapi para perampok yeang garang. Dalam pada itu, Kiai Patah masih berusaha mengimbangi lawannya dalam tataran ilmu yeang setingkat. Sementara itu, Ki Sardapalah yeang nampak terlalu garang. Tetapi ketika Kiai Patah melihat sikapnya, maka ia justru menjadi CMAS. Lawan orang-orang padukuhan itu adalah para perampok yang keras, garang dan bahkan liar. Jika Ki Sardapa hanya mengandalkan kepada keberaniannya, kemarahan dan gejolak perasaannya tanpa menghiraukan tataran KMM puannya, maka kedudukannya akan benar-benar dalam keadaan bahaya. Sementara itu pertempuran pun semakin lama menjadi semakin seru. Para perampok yeang melihat lawannya menjadi semakin banyak, telah eme ngerahkan segenap KMM puan mereka. Bahkan para perampok itu pun benar-benar tidak lagi mengendalikan dirinya. Untunglah bahwa orang-orang padukuhan itu tidak pernah eme melupakan pesan Kiai Patah untuk tidak bertempur sendiri. Bahkan semakin garang lawan mereka, maka orang-orang padukuhan itu menjadi semakin rapat bertempur dalam pasangan-pasangan. Bahkan karena jumlah laki-laki yang melibatkan diri jauh lebih banyak, MAK pasangan-pasangan orang-orang padukuhan itu tidak hanya terdiri dari dua orang, tetapi tiga bahkan empat. Dengan demikian maka para perampok pun harus bekerja lebih keras untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Tetapi orang-orang padukuhan itu eme memang kurang sekali pengalamannya. Mereka baru beberapa hari belajar eme megang senjata dengan baik. Karena itulah, maka meskipun mereka bertempur dalam kelompok-kelompok kecil, namun mereka pun perlahan-lahan mulai terdesak. Bahkan senjata orang-orang yang kasar dan liar itu, justru mulai menyentuh tubuh orang-orang padukuhan itu. Satu dua orang telah terlempar jatuh. Namun orang-orang padukuhan iya yang berkelompok itu pun ada pula yang telah berhasil melukai lawan eme mereka. Namun agaknya perampok-perampok itu jauh lebih garang dari orang-orang padukuhan yang sedang berjuang. Untuk eme-em pertahankan hak mereka. Meskipun apa yang sedang mereka pertahankan itu telah didapat oleh orang-orang padukuhan itu dengan care yang licik. Namun seakan-akan kelicikan itu telah ditebues dengan pengakuan eme mereka yang telah bersalah dan yang kini berada di rumah kibuyut. Ketika orang-orang padukuhan itu mulai terdesak dan sekali-sekali terdengar keluh kesakitan, serta teriakan dan umpatan kotor dari para perampok yang eme-em buat orang-orang padukuhan itu menjadi semakin ngeri, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mulai benar-benar berusaha mengurangi kekuatan lawan. Dalam pada itu, orang-orang yang telah dikirim oleh Ki. Buyut berusaha untuk dapat mengimbangi lawannya seorang dengan seorang. Namun agaknya para perampok itu eme-em miliki pengalaman dan juga kekasaran yang lebih besar dari mereka. Karena itu, eme meskipun eme mereka sendiri mampu bertahan untuk mengimbangi kemampuan lawan-lawannya, namun mereka tidak mampu eme menolong orang-orang padukuhan yang mengalami kesulitan meskipun mereka bertempur berpasangan. Perubahan tata gerak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme memang mengejutkan para perampok. Betapa tinggi pengalaman mereka, namun mereka yang kebetulan bertemu dan berhadapan dengan kedua anak muda itu harus mengakui, betapa tinggi ilmu eme mereka. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertempur sebagaimana kewajaran seperti orang-orang padukuhan itu. Keduanya telah bertempur dengan eme-em pergunakan pedang di dalam genggaman. Satu-satu para perampok itu dilukai oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebagaimana mereka melukai orang-orang padukuhan itu. Karena itu, maka kemarahan para perampok itu pun menjadi semakin eme-em bakar jantung. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertempur bagaikan burung alap-alap. Mereka tidak terikat pada seorang lawan. Tetapi mereka berloncatan dari satu lawan ke lawan yang lain. Jika sekelompok orang-orang padukuhan itu terdesak, MAK Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah datang menolong mereka. Anak-anak muda itu telah ikut serta bertempur di dalam kelompok yang sedang terdesak itu. Namun setelah mereka melukai lawannya, sehingga tidak lagi mampu bertempur dengan sepenuh kemampuan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan kelompok-kelompok itu. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu bagaikan hantu yang meyusup di celah-celah pertempuran di segala medan. Sehingga beberapa saat kemudian para perampok itu mulai terpengaruh oleh kehadiran mereka. Dalam pada itu, di halaman rumah Ki Bekel, para perampok masih lebih banyak eme-nguasai medan karena Kiai Patah masih saja terikat dalam pertempuran dengan pemimpin perampok. Namun ketika dilihatnya keadaan kisar dapai yang menjadi semakin sulit, maka Kiai Patah pun mulai meningkatkan kemampuannya. Bahkan akhirnya, Kiai Patah telah mendesak pemimpin perampok itu sehingga tidak lagi mendapat kesempatan sama sekali. Keadaan pemimpin perampok itu eme-emang mengejutkan para pengikutnya. Mereka mengagumi pemimpin eme-reka sebagai seorang yang tidak terkalahkan. Apa yang dikehendakinya akan selalu dapat dilakukannya. Berapapun ia ingin eme-em bunuh, maka ia akan dapat eme-em menuhi keinginannya itu. Bahkan eme-em belakar seluruh padukuhan yang menjadi sasaran serta eme-em bunuh segala isinya. Keadaan pemimpin perampok itu eme-emang sangat berpengaruh bagi para pengikutnya. Di saat pemimpinnya itu terdersak, maka para pengikutnya pun mulai eme menjadi cemas. Jika semula jumlah orang-orang padukuhan yang terlalu banyak itu rasa-rasanya sama sekali tidak berarti, maka tiba-tiba jumlah yang banyak itu telah eme-em buat mereka menjadi berdebar-debar. Apalagi mereka yang menyadari, apa yang dapat dilakukan oleh dua orang anak muda yang berada di antara orang-orang padukuhan itu. Anak-anak eme udah yang ternyata. Eme miliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari semua orang yang sedang terlibat dalam pertempuran itu. Dengan demikian maka keseimbangan pertempuran itu pun segera berubah. Orang-orang yang terluka oleh Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat tidak akan mampu bertahan melawan dua atau tiga orang padukuhan itu meskipun eme mereka hampir tidak eme-em punyai pengalaman sama sekali selain sedikit pengertian yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentang eme-em pergunakan senjata. Karena itulah maka pemimpin perampok itu pun menjadi semakin marah karenanya. Tetapi ia benar-benar eme-em bentur satu kenyataan. Bahwa orang yang dihadapinya itu adalah orang yang eme-emang eme-emiliki ilmu yang tinggi. Namun ternyata bahwa pemimpin perampok itu masih eme-emiliki senjata yang mengejutkan. Ketika ia menjadi semakin terdesak, maka tiba-tiba saja tangannya bergerak dengan cepat sekali. Dalam gelapnya malam, ketajaman mata orang kebanyakan eme-emang tidak melihat sesuatu. Tetapi metuk yei patah ternyata dapat menangkap beangan kecil yang terbang melintasi cahaya obor yang suram. Karena itu, maka ia pun telah meloncat menghindar dengan tangkasnya, sehingga senjata lawannya itu tidak menyentuhnya. Namun senjata yang terbang menyambarnya itu tidak hanya satu dua kali. Tetapi berkali-kali sehingga kiai patah harus berloncatan seperti seseorang yang berdiri di atas bara. Beberapa kali bahkan kiai patah harus melenting, meloncat, dan berputar. Sementara serangan lawannya seakan-akan tidak ada henti-hentinya. Ada berapa puluh senjata yang dibawanya kiai patah bertanya di dalam hatinya. Namun senjata itu masih saja mengalir dari tangan lawannya. Karena itulah, maka kiai patah pun mulai kehilangan kesabaran. Sambil berloncatan eme menghindar kiai patah masih berkata, Hentikan senjata-senjatamu itu. Kau tidak akan dapat melukai aku. Tetapi kau eme-eme buatku kehilangan kesabaran. Persetan, geram pemimpin perampok itu, kau ternyata telah mulai menjadi ketakutan. Kau masih eme mendapat kesempatan, berkata kiai patah, Tetapi jika kau menolak kesempatan ini, maka aku tidak eme-eme punya pilihan lain. Jika kau ingin mati dengan baik, jangan melawan lagi, Bentak pemimpin perampok itu tanpa mengurangi arus serangannya. Kau eme-eme buat aku benar-benar kehilangan kesabaran, Geram kiai patah sambil berloncatan menghindar. Namun akhirnya kiai patah eme memang tidak eme-eme punya pilihan lain. Ketika pasar-pasir kecil itu masih berterbangan menyambarnya, Maka ia pun tidak mau menjadi sasaran tanpa eme-embelas sama sekali. Karena itulah, maka ketika serangan lawannya justru menjadi semakin cepat, Tiba-tiba saja kiai patah meloncat dengan loncatan panjang menyamping. Bahkan sekali ia berguling dan kemudian dengan tangkas melenting sekali lagi. Ketika ia tegak, maka tiba-tiba saja kedua tangannya telah dihentakannya ke arah lawannya yang masih saja melemparkan pasar-pasarnya, Sementara kiai patah sadar bahwa pasar itu adalah pasar beracun. Ketika dua buah pasar yang disusul dengan dua yeang lain meluncur ke arahnya, Maka kiai patah telah melepaskan ilmunya, sapu angin. Dari kedua tangannya yang dihentakannya itu, Seakan-akan telah eme memancar angin prahara yeang sangat besar. Demikian besarnya, sehingga eme-eme bentur senjata-senjata kecil itu dan justru telah melontarkannya kembali ke sumbernya. Pemimpin perampok itu sama sekali tidak menduga bahwa kiai patah, Salah seorang dari penghuni padukuhan itu, eme-eme miliki ilmu yeang demikian dasyatnya. Karena itu, ketika empat buah pasarnya dilontarkan kembali ke arahnya, Ia sama sekali tidak bersiap menghadapinya. Sementara itu, semuanya terjadi dengan sangat cepatnya. Meskipun demikian, pemimpin perampok itu telah berusaha untuk eme menghindar. Namun dalam kegelapan yang sekedar diterangi oleh cahaya obor di kejauhan, Serta getaran perasaannya yeang terkejut mengalami hal itu, Ia tidak berhasil menghindari seluruh serangan yang datang menerpanya. Dari empat buah pasir yang terdorong kembali ke sumbernya, Maka sebuah di antaranya telah mengenai pundaknya. Pemimpin perampok itu mengeluh tertahan. Bahkan kemudian ia telah mengumpat sejadi-jadinya. Ia sadar, bahwa pasir itu adalah jenis senjata yang sangat beracun. Karena itu, maka demikian pundaknya terluka, Rasa-rasanya semua harapan telah leniap daripadanya. Kenapa kau menjadi gelas seperti itu bertanya Kiai Patah? Orang itu tidak menjawab. Namun dengan sisa kekuatan dan sisa senjata yang ada padanya, Ia telah menyerang dengan sengitnya. Ia tidak lagi M.M. bidik dengan baik dan ia tidak lagi melontarkan pasarnya satu-satu dengan kedua belah tangannya. Tetapi ia telah melontarkannya sekaligus segenggam pasir yang tertinggal. Namun sekali lagi pasir-pasir itu tidak sampai kesasaran. Kiai Patah telah M.M. bentur serangan terakhir itu dengan ilmu-nya pula. Tetapi Kiai Patah telah M.M. batasi diri. Ia tidak ingin melontarkan kembali senjata-senjata itu kepada pemiliknya. Tetapi sekedar menahan agar senjata-senjata itu tidak mengenainya. Karena itu, dengan sebagian tenaganya maka Kiai Patah telah menahan senjata-senjata itu sehingga berguguran di tanah. Pemimpin perampok itu mengumpat sejadi-jadi niah. Namun sekali lagi ia M.M. bentur kenyataan. Racun ujung pasarnya yang melukai pundaknya itu pun telah mulai bekerja. Darahnya rasa-rasanya mulai tersambat, sehingga karena itu, tubuhnya pun tidak lagi dapat bergerak dengan leluasa. Yang terdengar kemudian adalah satu isyarat. Namun agaknya isyarat itu pun tidak dapat diberikannya dengan baik. Namun seorang yang bertempur tidak jauh daripadanya telah menyambung isyarat itu dan demikian sambung bersambung isyarat itu telah terdengar di dalam dan di luar halaman. Suitan dan disusul dengan suitan lainnya bagi para perampok itu adalah satu perintah, agar mereka menarik diri dari medan. Memang sudah tidak ada yang dapat mereka lakukan lagi. Tiba-tiba saja terasa orang-orang padukuhan itu menjadi banyak sekali. Jauh lebih banyak dari semula. Seakan-akan mereka mengalir berdatangan tanpa henti-hentinya dari segala penjuru. Sementara itu dua orang anak muda berloncatan tanpa dapat dikekang sama sekali. Ujung pedangnya setiap kali eme matuk telah meninggalkan gioresan lukai yang berbahaya. Karena itu, maka ketika para perampok itu mendengar isyarat itu, eme mereka tidak eme nunggu lebih lama lagi. Serentak mereka berlari-larian ke segala arah yeang bahkan saling menyilang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti bahwa itu adalah satu karo untuk eme-em bingungkan lawannya. Namun yang dapat mereka lakukan berdua juga tidak terlalu banyak. Sementara itu, orang-orang padukuhan itu pun benar-benar menjadi bingung. Hati-hati, teriak Mahisa Murti, jangan terjebak. Orang-orang padukuhan itu pun menjadi ragu-ragu untuk mengejar para perampok. Dalam pada itu, pemimpin perampok itu sendiri benar. Benar sudah tidak berdaya. Racunnya sendiri yeang sangat tajam, dengan cepat telah mencengkamnya sehingga sulit baginya untuk dapat melepaskan diri daripadanya. Kiai patah melihat keadaannya, telah mendekatinya dengan hati-hati. Dengan nada berat ia bertanya, kenapa kau tidak menawarkan racun itu dengan obat penawarnya? Pemimpin perampok yang KM Udian terduduk dengan lemahnya itu berkata, aku tidak MM punya yei obat penawarnya. Kenapa? Bukankah seseorang yang terbiasa bermain-main dengan racun pada umumnya MM miliki obat penawarnya bertanya Kiai patah. Tetapi aku tidak, berkata orang itu, aku tidak merasa perlu MM milikinya karena aku tidak menyangka bahwa pada suatu saat aku sendiri akan terkena karenanya. Kau telah melakukan satu kelalaian yang berbahaya, berkata Kiai patah, biasanya orang-orang seperti kau tentu MM punya yei obat penawarnya. Memang kadang-kadang orang akan terperosok ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Sayang, desis orang itu, tetapi aku MM tidak mengolah racun itu sendiri. Aku hanya mendapatkannya dari orang lain. Dari mana bertanya Kiai patah? Tetapi pemimpin perampok itu menggeleng. Katanya, nama itu akan aku bawa mati. Namun Kiai patah yang melangkah semakin dekat itu pun berkata, aku akan mencoba mengobati luka-lukamu. Maksudku M menawarkan racun yang bekerja di dalam dirimu. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, tidak ada gunanya. Racun ku terlalu tajam. Sementara ini sudah terasa jantungku mulai disentuh oleh kekuatan racunku itu. Tetapi Kiai patah tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian MM ngambil sebuti robat dari bumbung kecil yang tersimpan di kantung ikat pinggang kulitnya yang besar. Telanlah. Biarlah seseorang M M ngambil air untukmu, berkata Kiai patah. Tetapi orang itu M menggeleng. Bahkan ia pun kemudian telah beringsut sambil berkata, aku akan mati. Tetapi itu lebih baik bagiku daripada aku kau ikat untuk menjadi pangawan ewan. Karena akhirnya aku juga akan kau hukum mati di muka orang-orang padukuhan ini. Jika kau mengobati racun yang bekerja di dalam diriku, sebenarnya kau hanya ingin ememuaskan dirimu sendiri untuk mengetrapkan kero mati atasku sebagaimana kau kehendaki. Mungkin aku akan kau gantung atau bahkan kau hukum picis. Karena itu, lebih baik aku mengalaminya sekali daripada mengalaminya berulang kali. Aku akan mati sebagaimana aku kehendaki. Jangan bodoh, sahut Kiai patah, kami tidak pernah mengetrapkan hukuman mati. Pemimpin perampok itu termangu emangu. Namun kemudian katanya, apapun yang aku katakan, aku berhak eme milih jalan kematianku sejauh dapat aku jangkau. Dan aku eme milih mati dengan kero ini. Kiai patah menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, baiklah. Kau eme memang pantas untuk mati. Kau sudah terlalu banyak melakukan kejahatan. Jika mati itu menjadi pilihanmu, maka tidak akan ada orang yang menangisimu. Bahkan banyak orang yang akan merasa bahwa hidupnya akan menjadi lebih tenteram. Persetan, orang itu berteriak, tetapi suaranya seakan-akan tertahan di kerongkongan. Bahkan kemudian orang itu pun menjadi semakin gemetar. Perlahan-lahan ia berbaring dan eme ini hilangkan tangannya di dadanya. Kau benar-benar eme milih jalan kematianmu, desis Kiai. Patah. Tetapi orang itu tidak menjawab. Bahkan matanya sudah mulai terpejam. Kiai patah eme mandanginya dengan hampir tidak berkedip. Namun ia pun kemudian mengangkat wajahnya dan eme memandang berkeliling. Beberapa orang telah eme bawa para perampok yang tertangkap dan terluka ke halaman rumah Ki Bekel. Sementara orang-orang lain telah eme ngumpulkan kawan-kawan mereka yang menjadi korban. Bagaimanapun juga orang-orang padukuhan itu tidak dapat eme menghindari bahwa satu dua orang di antara mereka telah terbunuh di pertempuran itu. Demikianlah, maka akhirnya pertempuran pun telah benar-benar selesai. Para korban pun telah terkumpul, baik orang-orang padukuhan itu maupun para perampok. Kiai patah pun kemudian minta agar petugas penghubung yang dikirim oleh Ki Bayut MM berikan laporan kepadanya, apa yang telah terjadi di padukuhan itu. Semalam suntuk setiap laki-laki di padukuhan hampir tidak dapat eme mejamkan matanya. Satu dua di antara eme mereka. Ada yang sempat tertidur sekejap sambil bersandar dinding dan pepohonan. Namun mereka pun segera terbangun dan hanyut dalam kesibukan. Menjelang fajar semuanya telah selesai dibenahi. Sementara itu ketika matahari mulai melontarkan cahaya paginya, Ki Bayut telah hadir pula di padukuhan itu. Dengan nada mantap ia berkata, kenapa aku tidak datang semalam di padukuhan ini? Bukan karena aku tidak peduli. Tetapi aku yakin bahwa segala sesuatunya akan selesai, karena di sini ada Kiai patah, ada kedua anak muda itu, yang eme memiliki kelebihan segala galanya dari aku. Ah, kau eme muji, desis Kiai patah, tidak ada yang pantas dikagumi pada kami. Kami berbuat sebagaimana kami mampu berbuat. Jika kami berhasil dengan baik sekarang ini adalah karena perjuangan seisi padukuhan kami. Kibuyu tersenium. Katanya, Kiai terlalu merendahkan diri. Sementara itu, aku sudah eme mengenal kedua anak muda itu dan apa saja yang dapat mereka lakukan dengan ilmu mereka. Kiai patah hanya dapat tersenium sajala pun percaya akan kak eme mempuan kedua anak muda itu, apalagi karena ia mengenalinya sebagai anak Mahendra. Hari itu seluruh isi padukuhan eme menjadi sibuk. Laki-laki dan perempuan. Mereka telah eme nguburkan saudara-saudara mereka yang gugur. Sementara itu mereka pun telah menguburkan para perampok yang terbunuh pula. Sedangkan saudara-saudara mereka yang terluka telah eme mereka kumpulkan di banjar, sehingga dengan demikian mereka akan dapat dirawat dengan baik. Kibayut telah mengucapkan sesuara pendek di hadapan orang-orang padukuhan itu. Ia ikut bersedih bahwa tiga orang telah gugur. Tetapi, berkata Kibayut, kalian telah berhasil eme-em pertahankan isi dari padukuhan kalian. Apapun yang pernah terjadi, tetapi ia yang ada di padukuhan ini telah sah menjadi milik kalian sekarang ini. Sehari itu Kibayut masih tetap berada di padukuhan itu. Ia sempat berbicara dengan Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentang Kisar Dapa. Para petugas yang dikirimkan oleh Kibayut pun telah eme-em berikan laporan tentang pengamatannya atas Kisar Dapa, adik Ki Bekel Yeang telah ditangkap dan ditahan di rumah Ki Buyut. Ternyata beberapa orang telah sependapat, bahwa Kisar Dapa memiliki beberapa kelebihan dari orang-orang lain di padukuhan itu. Karena ia adalah salah seorang anak Ki Bekel yang telah eme meninggal dan digantikan oleh kakaknya, maka ia eme miliki sifat-sifat ayahnya pula sebagaimana kakaknya. Namun ia eme miliki kelebihan, bahwa ia tidak terlibat dalam tindakan licik yeang dilakukan oleh kakaknya atas beberapa orang yang bermalam di padukuhannya yang sebenarnya justru harus dilindunginya. Karena itu, untuk sementara, Kisar Dapa merupakan salah satu calon yang eme-em menuhi beberapa persyaratan yang diperlukan. Apalagi bahwa ia pun adalah anak Ki Bekel yang sudah tidak ada sebagaimana Ki Bekel Yeang telah ditangkap. Tetapi Ki Buyut belum mengambil keputusan. Ia masih harus berbicara dengan beberapa pihak yang dianggapnya pantas untuk diajak terbicara. Baru kemudian mengambil keputusan. Dalam pada itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat Yeang eme-emang eme-em punyai kepentingan tersendiri dalam pengembaraannya itu, eme-emang mengakui kelebihan Kisar Dapa dibanding dengan orang-orang padukuhan. Tetapi ia masih berada di tingkat yeang lebih rendah dari orang-orang terbaik di padukuhannya. Karena itu, maka di padukuhan itu Mah Isamurti dan Mah Isapukat tidak dapat menemukan apapun juga, kecuali sedikit eme-embe antuk yei patah dan orang-orang padukuhan itu. Namun demikian, Mah Isamurti dan Mah Isapukat merasa tertarik juga untuk tinggal di padukuhan itu barang beberapa hari. Agaknya keduanya ingin melihat, apakah benar Sardapa akan dapat menggantikan kedudukan kakaknya. Sementara itu, banjar padukuhan itu pun masih tetap dijaga syang dan malam. Sesuai dengan pengalaman, maka orang-orang padukuhan itu pun menjadi sangat berhati-hati. Sementara itu, sebagian besar dari harta yang berserakan di padukuhan itu telah dikumpulkan di banjar padukuhan yang pada saatnya nanti akan dipergunakan bagi kepentingan padukuhan itu. Ternyata kibuyut eme-emang eme merlukan beberapa hari untuk eme-e akinkan pendapatnya, apakah Sardapa pantas untuk menggantikan kakaknya atau tidak. Sementara itu, kibuyut telah eme-em persilahkan Mah Isamurti dan Mah Isapukat tinggal di rumahnya selama ia menghendaki sekaligus beristirahat. Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isapukat nampaknya lebih senang tinggal di rumah Kiai Patah yang kecil dan sederhana. Kiai Patah sendiri sebenarnya juga diminta oleh orang-orang padukuhan itu bersama dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat tinggal di rumah Ki Bekel. Tetapi ternyata mereka menolak. Mereka pun tetap tinggal di rumah kecil itu. Rumah Yeang dipergunakan oleh Kiai Patah selama ia berada di padukuhan itu. Namun akhirnya saat yang ditunggu itu pun datang. Kibuyut akhirnya mengambil keputusan setelah berbicara dengan beberapa pihak, bahwa Kisar Dapa, adik Ki Bekel yang lama, Yeang telah ditahan karena kesalahannya, telah ditunjuk sebagai calon yang akan eme menggantikan kedudukan kakaknya. Sementara itu, Kibuyut pun telah selesai melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Ki Bekel Yang Niata-Nyata bersalah bersama beberapa orang penghuni padukuhan itu. Dengan demikian maka segala persiapan pun telah dilakukan untuk menetapkan kedudukan Kisar Dapa. Kibuyut akan mengesahkan kedudukan Ki Bekel itu dibarengi dengan keramaian yang emeryah di padukuhan itu. Mereka tidak perlu eme mengikirkan bagaimana eme mereka akan eme mengumpulkan uang untuk keperluan itu. Di Banjar telah tersedia uang dan barang-barang berharga yang cukup, Yeang tidak akan habis untuk menyelenggarakan keramaian mengangkat lima orang bekal sekalipun. Tetapi adalah tugas Ki Bekel kemudian untuk eme-em pergunakan uang dan barang-barang berharga itu bagi kepentingan padukuhan mereka, karena kebaikan hati Kiyei Patah yang sama sekali tidak emau lagi mengungkit tentang uang dan barang-barang berharga yang ada di padukuhan itu. Demikianlah, akhirnya hari itu pun datang juga. Kibuyut telah menetapkan di tengah bulan Kisar Dapa akan ditetapkan eme menjadi seorang bekal. Kibuyut sengaja eme-em milih saat bulan Purnama untuk eme-em berikan kesan kecerahan. Tidak ada kepercayaan apapun juga yang berhubungan dengan bulan Purnama itu sendiri. Tetapi saat-saat bulan Purnama telah memberikan kesan tersendiri, sehingga dengan demikian eme akan diharapkan kesan itu akan eme-em berikan arti bagi Kisar Dapa dan rakyat sepadukuhan, berkata Ki Buyut. Karena itu, semakin dekat saat bulan Purnama, maka padukuhan itu pun menjadi semakin sibuk. Seisi padukuhan telah bekerja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk ikut serta eme meriahkan penetapan kedudukan Kisar Dapa menjadi bekal baru di padukuhan itu. Kisar Dapa sendiri, ketika keputusan Kibuyut sampai kepadanya untuk dicalonkan menjadi bekal baru, menjadi sangat terkejut. Bahkan dengan hampir tidak percaya ia telah menemui Kibuyut untuk mendapat penjelasan tentang kabar yang diterimanya itu. Aku bersungguh-sungguh, berkata Kibuyut, aku sudah cukup lama mengamati keadaan, sementara pemeriksaan terhadap kakakmu eme menunjukkan bahwa ia eme emang benar-benar bersalah, sehingga dengan demikian, maka ia harus eme menjalani hukuman yang antara lain adalah diberhentikan dari kedudukannya. Tetapi apakah tidak ada kesan buruk terhadapku, seolah-olah aku telah mendesak kedudukan kakakku bertanya Kisar Dapa. Kibuyut eme menggelengkan kepalanya. Katanya, semua orang tahu, bahwa yang telah eme emongka rahasia ini adalah Kiai Patah. Seandainya bukan Kiai Patah adalah aku sendiri, yang telah eme mendapat keterangan yang sama dengan yang diperoleh oleh Kiai Patah. Kisar Dapa yang sama sekali tidak bermimpi untuk mendapatkan kedudukan kakaknya itu ternyata emasih tetap bimbang. Apalagi ketika ia kemudian bertemu dengan ibunya. Dengan nada tinggi tiba-tiba saja ibunya telah berteriak. Jadi kau terima pencalonan itu? Apa keberatannya ibu bertanya Kisar Dapa? Kau sampai hati merampas kedudukan kakakmu? Sepeninggalah yeahmu, maka kakakmu telah menggantikan kedudukannya dengan sah, bertanya ibunya. Apakah yeang akan aku jalani ini bukan kedudukan yang sah? Aku sendiri tidak tahu menahu tentang pencalonan ini. Kibuyutlah yeang telah eme menunjuk aku tanpa sepengetahuanku sebelumnya, berkata Kisar Dapa. Tetapi kau dengan sengaja telah eme mendesakkan dudukan kakakmu itu, berkata perempuan itu dengan geram. Aku tidak mengerti maksud ibu. Bukankah aku adiknya yang juga berhak atas kedudukan ini jika kakak berhalangan bertanya Kisar Dapa, semula aku sama sekali tidak eme ikirkan kedudukan itu. Tetapi justru sekarang aku mulai eme ikirkannya, berkata Kisar Dapa selanjutnya. Tetapi perempuan yeang disebut ibu oleh Kisar Dapa itu justru telah berkata, kau harus malu menerima jabatan itu. Kenapa aku harus malu? Bukankah itu berarti bahwa kedudukan ayah tetap tidak bergeser kepada keturunan orang lain? Meskipun kakak telah melakukan kesalahan, tetapi aku akan dapat eme-em perbaiki kesalahan itu. Nama keluarga kita akan tetap terjaga untuk seterusnya, berkata Kisar Dapa. Tetapi wajah perempuan itu justru menjadi semakin tegang. Dengan tatapan mati yang tajam ia eme mandangi Kisar Dapa yeang termangu emangu. Kau sudah lewat dewasa, berkata perempuan itu, sudah sepantasnya kau mengetahui siapakah kau sebenarnya. Wajah Kisar Dapa menjadi semakin tegang. Dengan suara bergetar ia bertanya, ibu, jika ternyata ada yeang lain. Dari yeang aku ketahui, katakan. Aku sama sekali tidak berkeberatan. Dan jika ternyata aku tidak pantas untuk menduduki jabatan ini, maka biarlah aku mengembalikan pencalonan ini kepada kibuyut. Perempuan itu mencibirkan bibirnya. Kemudian katanya dengan nada tinggi, kau harus tahu, bahwakah sebenarnya bukanlah anakku. Sampai hari ini aku masih mencoba eme-em pertahankan anggapan itu. Aku masih berusaha agar kau tidak menjadi sakit hati dan merasa rendah diri jika kau mengerti keadaanmu yeang sebenarnya. Kisar Dapa terkejut bukan kepalang. Sampai umurnya yang sepertiga abad ini, benar-benar ia tidak tahu bahwa ia bukan anak perempuan yang disebut ibunya itu. Dengan jantung yeang terasa berdegup semakin keras ia bertanya, jadi siapakah kau sebenarnya? Bertanyalah kepada orang-orang tua. Mereka akan mengatakan bahwa kau bukanlah adik kandung yang sebenarnya dari ki bekel yeang telah difitnah oleh beberapa orang padukuhan ini. Agaknya kau telah dengan sengaja melakukannya, agar kau kemudian mendapat kesempatan untuk menggantikan kedudukannya, geram perempuan itu. Ibu tidak dapat menuduh seperti itu, sahut kisar Dapa. Jangan panggil aku ibu, bentak perempuan itu, kau tidak lebih dari anak seorang perempuan liar yeang kebetulan berhasil menjerat ki bekel tua pada waktu itu. Kemudian kau telah lahir karenanya. Namun karena keliarannya dan karena hukuman alam yang berlaku, ibumu meninggal di saat kau lahir. Kau telah mm bunuh ibumu yeang liar itu, sehingga karena itu, maka sebenarnya kau adalah orang yang tidak berharga sama sekali. Tetapi atas kemurahan hatiku dan karena desakan ki bekel tua, ayahmu itu, maka kau mau mm meliharamu seperti anakku sendiri. Tetapi aku tidak mengira bahwa pada suatu saat, kau sempai hati mm fitnah kakakmu itu. Bahwa seharusnya kau telah berterima kasih kepadaku, bukan sebaliknya justru telah em mencoreng arang dekening kakakmu, anakku itu. Kisar Dapa berusaha menahan gejolak di dadanya. Sementara itu perempuan itu masih berkata, Sardapa, jika kau sedikit saja mm mengenal terima kasih, maka kau tidak akan berbuat seperti itu. Justru saat-saat kakakmu di fitnah orang, maka kau telah menemukan kedudukannya yang ditinggalkan. Jika kau mm tidak sengaja berbuat demikian, maka kau tentu akan menolaknya. Bahkan mungkin kau akan mm menuntut agar kakakmu itu dibebaskan karena ia mm tidak bersalah. Tetapi kakang bersalah, berkata Kisar Dapa. Orang-orang yang berhianat itu telah memasang saksi-saksi palsu. Nah, apa katamu? Bukankah kau bukan saja salah seorang di antara mereka yang berhianat, tetapi justru kau adalah perancang dari penghianatan dan fitnah itu? Geram perempuan itu. Tidak, Kisar Dapa hampir berteriak, aku tidak tahu menahu apa yang terjadi. Tetapi ternyata bahwa yang mm beratkan kakang, bukan saja saksi, bukti dan ketajaman pengamatan Kibayut sendiri. Tetapi juga pengakuan kakang bekal. Omong kosong, sahup perempuan itu, pengakuan dapat saja dibuat jika kakakmu itu sudah tidak tahan lagi mengalami siksaan Kibayut. Dan bukankah itu yang kau kehendaki? Tidak. Tidak, Kisar Dapa hampir berteriak. Jika tidak, kau harus dapat mm buktikan. Kau harus dapat berusaha mm bebaskan kakakmu. Dengan atau tanpa kekerasan, berkata perempuan itu. Wajah Kisar Dapa menjadi tegang. Namun ia pun tiba-tiba saja telah meninggalkan perempuan yang semula dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Dengan pikiran yang kalut Kisar Dapa duduk di serambi belakang, mm mandang pepohonan yang menjadi semakin buram di saat senja mulai turun. Untuk beberapa saat ia sempat merenungi hidupnya di masa kanak-kanaknya. Keterangan perempuan itulah agaknya yang menyebabkan sikap perempuan itu terhadap kakaknya dan terhadap dirinya em memang berbeda. Ia em rasa selalu disisihkan, sementara kakaknya selalu mendapat banyak kesempatan di dalam beberapa hal. Tetapi ayahnya tidak berbuat demikian. Ayahnya bersikap adil menurut penilaiannya. Dengan langkah yang berat. Kisar Dapa kemudian menuruni tangga serambi rumahnya. Ketika dilihatnya lampu kecil yang menyala di rumah kecil dekat kandang kudanya, maka ia pun telah melangkah menuju ke rumah kecil itu. Dengan wajah yang muram, Kisar Dapa em engetuk pintu yang sudah tertutup meskipun belum diselarak. Siapa? Terdengar suara seorang tua. Aku paman, jawab Kisar Dapa. Kisar Dapa bertanya orang tua di dalam rumah kecil. Itu. Ya, aku, jawab Kisar Dapa pula. Terdengar langkah tergesa-gesa ke arah pintu. Kemudian ketika pintu terbuka, seorang tua menganggukan kepalanya sambil em em persilahkannya masuk. Kisar Dapa yang berwajah murah itu pun melangkah masuk dengan langkah ye yang berat. Rasa-rasanya nalarnya em emang telah em menjadi gelap. Ia sama sekali tidak em menduga, bahwa kenyataan tentang dirinya sama sekali bukannya sebagaimana diketahuinya selama ini. Kisar Dapa, terdengar suara orang itu, silahkan duduk. Apakah ada sesuatu ye yang sedang Kisar Dapa pikirkan? Kisar Dapa pun kemudian duduk di atas sebuah amben. Bambu. Sorut matanya sama sekali tidak bercahaya sebagaimana biasanya. Kakek, suara Kisar Dapa terasa berat, aku telah terlempar ke dalam satu kenyataan yang sangat pahit tentang diriku. Kakek, kau adalah orang yang aku anggap tertua di rumah ini. Sejak aku ingat di masa kecilku, kau adalah pemomongku. Karena itu, aku ingin mendengar keteranganmu tentang diriku. Aku harap kau berkata ye yang sebenarnya tentang diriku. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun sambil duduk di sebelah Kisar Dapa ia bertanya, Kenapa tiba-tiba saja Kisar Dapa bertanya seperti itu? Katakan kek, desak Kisar Dapa, seseorang mengatakan kepadaku, bahwa sebenarnya aku bukan saudara siah dan seibu dengan kakang bekel. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia bertanya, siapakah ye yang me ngatakan begitu? Jika Kisar Dapa bukan saudara siah dan seibu, lalu apa? Jangan berpura-pura begitu kek, desis Kisar Dapa, aku minta kau berkata yang sebenarnya tentang keluargaku. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Jika ada orang ye yang mengatakan demikian, tentu orang-orang yang tidak senang terhadap keadaan keluarga Kisar Dapa dalam keseluruhan. Hal itu tidak usah Kisar Dapa pikirkan, berkata orang tua itu. Sudahlah. Aku minta kau berkata sebenarnya, desak Kisar Dapa pula, orang ye yang mengatakan kepadaku adalah orang yang paling tahu tentang keadaan keluargaku. Wajah orang tua itu menjadi tegang. Dengan kening yang berkerutia bertanya, siapa yang mengatakannya? Katakan Kisar Dapa. Jika Kisar Dapa mau mengatakan tentang orang itu, maka aku akan em-em pertimbangkannya. Ibu, jawab Kisar Dapa singkat, orang yang selama ini aku panggil ibu. Kini tiba-tiba telah em-em bentaku jangan panggil aku ibu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, akhirnya saat itu tiba juga. Aku sudah menduga, bahwa pada satu saat hal seperti itu akan terjadi. Tetapi katakan kepadaku, siapakah aku sebenarnya bertanya Kisar Dapa. Kisar Dapa seakan-akan tidak sabar menunggu orang tua. Itu mulai menjawab pertanyaannya. Ketika orang tua itu masih saja em-em renung, maka Kisar Dapa telah mengguncang tubuhnya sambil berkata, Kakek, cepat katakan. Jangan menunggu aku menjadi gila. Baiklah, sahut orang tua itu. Namun ia pun berkata, tetapi katakan lebih dahulu. Apakah kata ibumu tentang dirimu? Ibu mengatakan, bahwa aku adalah anak seorang perempuan liar yang kebetulan berhasil menjerat perhatian kibe ketua. Ayahku. Kemudian ketika aku lahir, maka aku telah em-em bunuh ibuku itu. Juga karena ibuku terkena hukuman alam karena keliharannya, maka ia meninggal saat ia melahirkan aku, berkata Kisar Dapa. Lalu kemudian atas kebaikan hati ibu itu, maka aku telah diambilnya sebagai anaknya dan dipeliharannya sebagai anaknya sendiri. Juga karena ayah em-emang berkehendak begitu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kisar Dapa. Aku adalah orang tua. Aku tahu apa yang telah terjadi dalam keseluruhannya. Aku tahu siapakah ibumu yang sebenarnya dan siapakah perempuan Ie Angka M. Udian kau kenal sebagai ibumu itu. Jadi, apakah cerita itu benar bertanya Kisar Dapa? Tidak seluruhnya benar, jawab orang tua itu, Yang. Benar bahwa Kisar Dapa memang bukan anak perempuan itu. Namun sekarang perempuan itu em-emang dapat em-emang ngatakan apa saja tentang ibumu yang sebenarnya dan tentang kibekel tua, karena kedua-duanya sudah tidak ada. Jadi, bagaimana Ie Angka sebenarnya tentang ibuku dan Ie Angku itu bertanya Kisar Dapa? Kisar Dapa, berkata orang tua itu, pada satu saat. Perempuan yang kau anggap sebagai ibumu itu, telah melakukan satu kesalahan Ie Ang besar. Ia telah em-em meninggalkan ayahmu karena di dalam hatinya telah hadir laki-laki lain. Ayahmu em-emang seorang Ie Ang sabar. Ia tidak berbuat sesuatu terhadap laki-laki Ie Ang telah em-em bawa perempuan Ie Ang telah menjadi istrinya itu pergi. Bahkan perempuan itu telah mendapatkan seorang anak daripadanya, kakakmu, kibekel yang sekarang ditahan oleh kibu Yub karena tingkah lakunya itu. Pada saat yang demikian itulah hadir seorang perempuan lain di rumah kibekel tua. Seorang Ie Ang lembet dan keibuan. Aku tidak em-em ujinya karena di sini ada Kisar Dapa. Karena perempuan itu adalah Ibu Kisar Dapa. Namun, sebagaimana dikatakan oleh perempuan yang kau anggap Ibu itu, Ibu Kisar Dapa itu em-em meninggal di saat kau dilahirkan, orang tua itu berhenti sejenak, lalu dalam pada itu, ternyata hubungan perempuan yang kau anggap Ibumu dengan laki-laki yang em-em isahkannya dengan kibekel itu menjadi retak. Dengan menangis-nangis, perempuan itu datang kembali kepada kibekel. Mohon maaf, dan mohon untuk dapat diterima kembali di sisi Nia. Ternyata kibekel em-em memang seorang yang berjiwa besar. Perempuan itu diterimanya, namun dengan syarat bahwa ia harus em-em meliharamu sebagai anaknya sendiri. Jadi ibuku Ie Ang sebenarnya itu bukan seorang perempuan liar seperti Ie Ang dikatakannya bertanya Kisar Dapa. Sepengetahuanku tidak, jawab orang tua itu, menurut pendapatku, justru orang Ie Ang kau anggap Ibumu itulah yang pantas disebut sebagai perempuan liar. Kisar Dapa menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan yang dikatakan ibunya itu. Tetapi yang ternyata tidak lebih dari ibu tirinya. Ternyata bahwa ibu tirinya itu merasa tersinggung karena anaknya laki-laki Ie Ang sebenarnya telah ditangkap dan kesempatan berikutnya akan diberikan kepada anak tirinya. Kakek, berkata Kisar Dapa kemudian, aku kira kau mengerti apa Ie Ang telah terjadi atas diriku. Orang Ie Ang aku anggap ibuku itu telah em-engumpatku sebagai seorang yang tidak tahu diri. Bahkan menganggap akulah sumber dari bencana yang menimpa kakang bekel. Padahal, kakang bekel itu aku anggap sebagai kakakku sendiri. Aku em-emang tidak tahu siapa aku sebenarnya sehingga aku em-emang em-engira bahwa ia adalah benar-benar kakakku seayah dan seibu. Ia em-emang kakakmu, berkata orang tua itu. Ya, ia baik terhadapku. Karena itu, kenapa aku mengkhianatinya sebagaimana dituduhkan oleh orang yang aku anggap ibuku itu. Sebenarnya aku menjadi amat tersinggung atas tuduhan itu, berkata Kisar Dapa. Lalu apa Ie Ang dimaui ibu tirimu itu bertanya orang tua itu. Aku dimintanya untuk em-embebaskan kakang bekel. Yang ditahan oleh Kibai Ut. Dengan atau tidak dengan kekerasan, jawab Kisar Dapa. Membebaskan Ki Bekel, desis orang tua itu, bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan. Kibai Ut sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Ki Bekel. Bahkan hampir semua orang sudah tahu apa Ie Ang telah terjadi. Ditambah oleh pengakuan Ki Bekel sendiri. Jika Kisar Dapa harus em-embebaskan kekerasan, dari mana Kisar Dapa akan mendapat kekuatan untuk itu? Kisar Dapa tidak akan dapat em-embebaskan pengaruh Kisar Dapa. Yang ada sekarang untuk kepentingan itu, justru pada saat kepercayaan Ki Buyut dilimpahkan kepada Ki Bekel. Kisar Dapa mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Tetapi dengan demikian, maka orang yang aku anggap ibuku itu akan tetap em menuduh aku, bahwa aku telah berkhianat. Apa pedulimu? Bertanya orang tua itu, perempuan itu bukan ibumu. Ia justru seorang perempuan yang tidak setia dan kini ia telah dicengkam oleh kedengkian terhadapmu. Sebaiknya kau teidak usah em menghiraukannya. Hari wisudamu sudah menjadi semakin dekat. Kisar Dapa termangu-mangu. Sementara itu orang tua itu berkata selanjutnya, jangan hiraukan kata-katanya, tuduhannya dan barangkali sindiran-sindirannya. Kau tidak bersalah. Yakinlah. Juga bukan karena kemauanmu sendiri kau diangkat menggantikan kedudukan kakakmu yang licik dan curang itu. Kisar Dapa mengangguk-angguka. Dengan nada rendah ya. Berkata, bagaimanapun juga perempuan itu pernah merawat aku. Tetapi kau tahu, bahwa kau tidak diperlakukan sama sebagaimana kau em em perlakukan ki bekel. Aku tahu pasti itu. Karena itu, maka sejak kecil kau lekap padaku, justru karena aku tahu siapakah kau sebenarnya, berkata orang tua itu. Tetapi kemudian ia pun berkata, Kisar Dapa. Bukan maksudku untuk mendorong Kisar Dapa agar em em belas dendam. Tetapi aku hanya menasehatkan, agar Kisar Dapa tidak menghiraukan permintaan itu dan melupakannya saja. Kisar Dapa mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan berdiam diri saja sehubungan dengan permintaan ibu tiriku itu. Nah, mudah-mudahan ibu tirimu itu akan em em nyadari kelak, bahwa tidak sewajarnya ia minta agar kau em melepaskan kakakmu. Apalagi jika kakak em udian ternyata kau tidak mendendamnya. Setelah kau kelak benar-benar diangkat menjadi seorang bekel, em a kakau perlakukan perempuan itu dengan baik, Sebagaimana kau em em perlakukan ibumu sendiri, berkata orang tua itu. Kisar Dapa em menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah meninggalkan rumah orang tua itu sambil berkata, Aku akan mencobanya. Meskipun terasa kegelisahan di hati Kisar Dapa, namun ia benar-benar berusaha untuk menghindari pertemuan dengan ibu tirinya itu. Tetapi ternyata bahwa Kisar Dapa tidak lepas dari kejaran ibu tirinya itu. Ketika Kisar Dapa sedang berada di seram di belakang, tiba-tiba saja ibu tirinya telah muncul dari balik pintu. Kenapa kau em asih dam saja Sardapa bertanya ibu tirinya? Apa yang harus aku lakukan bertanya Sardapa pula? Sudah aku katakan. Bebaskan kakakmu, berkata ibu. Tirinya itu. Bagaimana hal itu dapat aku lakukan? Ia berada di rumah kibuyut. Dalam bilik yang dijaga ketat. Sementara para pengawal siap digerakan jika terjadi sesuatu. Nah, apa yang dapat aku lakukan untuk em em bebaskan kakang bekel, desis Kisar Dapa? Jika demikian maka aku menjadi pasti, jawab ibu tirinya, kaulah yang telah em em buat keonaran di padukuhan ini sekedar didorong oleh perasaan dengki. Kaulah yang telah em em fitnah dan bahkan kemudian em menjerumuskan kakakmu ke dalam keadaan yang sangat buruk. Kedudukan lepas, namanya tercemar. Sementara kau em em nemukan kesempatan untuk menggantikannya. Jangan sebut-sebut lagi. Aku em menjadi muak, tiba-tiba saja Kisar Dapa berkata lantang. Oh, jadi kau berani em em bentaku sekarang nih. Setelah kau dicalonkan em menjadi seorang bekel, maka kau em em rasa dirimu berhak em em bentak aku seperti itu perempuan itu pun hampir berteriak. Maafkan aku, berkata Kisar Dapa, tetapi jika aku selalu dikejar-kejar oleh tuduhan-tuduhan seperti itu, em ak aku akan dapat em menjadi gila atau aku dapat berbuat di luar kesadaranku. Perempuan itu em em mandang Kisar Dapa dengan tatapan matu yang tajam. Seakan-akan dari sorot matanya em em ancar kebenciannya yeang tidak terbatas. Dengan suara yang serah karena getaran perasaan yeang bergejolah ia berkata, Hi anak tidak tahu diri. Kau kira aku ini siapa hi? Aku adalah perempuan yang selama ini kau sebut sebagai ibumu, meskipun aku bukan ibumu. Aku peliharaka seperti anakku, em meskipun kau anak seorang perempuan liar yang justru telah menyakiti hati, dan sekarang, setelah kau fitnah kakakmu, maka kau bentak-bentak aku dan bahkan tidak mustahil, bahwa sebentar lagi aku tentu akan kau sinkirkan. Siapa yeang mengatakannya demikian, potong Kisar Dapa, seharusnya ibu tidak terlalu berperasangka. Aku bukan ibumu, bentak perempuan itu lagi. Jadi aku harus em memanggil bagaimana bertanya Kisar Dapa, Bibi, atau Niai Bekel atau apa. Aku tidak peduli. Tetapi jangan panggil ibu, geram. Perempuan itu. Baiklah. Siapapun kau, tetapi kau sudah cukup em-em buat jantungku parah. Aku tidak bermaksud buruk. Aku merasa bahwa aku lebih baik diam dan menunggu pelaksanaan sikap kibuyut. Tetapi kau seakan-akan selalu mengejarku, em-em merintahkan aku melakukan hal-hal di luar kemampuanku. Sementara itu kau em menuduh aku em melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan, berkata Kisar Dapa yang hampir kehabisan kesabaran. Aku tidak em-em punya pilihan lain. Kau pun tidak. Kau harus melakukan perintahku untuk em-em bebaskan kakakmu. Atau aku akan melakukannya sendiri dengan caraku. Karena kau tidak lagi mau em menurut perintahku, maka kau pun tidak akan berarti apa-apa lagi bagiku, berkata perempuan itu dengan garangnya. Jadi kau mau apa bertanya Kisar Dapa? Jangan mengira aku tidak em-em punya kekuatan cukup untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginanku. Geram perempuan itu, kau akan meniesal, bahwa kau telah berkhianat. Kau telah em-em fitnah, dan orang-orang padukuhan ini telah merampok harta kekayaan kakakmu dengan kasar. Mereka tidak merampok, jawab Kisar Dapa, tetapi sudah em menjadi keputusan bersama, bahwa harta benda yang didapat baik seluruhnya ataupun sebagai modal yang dikembangkan dari hasil pembunuhan iya yang licik itu, diambil untuk kepentingan padukuhan dan sebagaimana sudah disetujui oleh kiai patah, orang iya yang sebenarnya paling berhak atas harta benda itu. Kau kira aku dapat mempercayai igawan itu? Meskipun kau akan berkicau sehari semalam, mengulang-ulang keterangan itu sampai bibirmu bengkak, aku tidak akan percaya, berkata perempuan itu dengan nada tajam. Kisar Dapa benar-benar telah kehabisan kesabaran. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap perempuan yang pernah dianggapnya sebagai ibunya itu, selain berteriak, cukup. Aku tidak mau em mendengarnya lagi. Tetapi perempuan itu pun tidak mau diam. Katanya, jika kau tidak mau melakukan yang aku katakan, maka sebelum purnama naik, sebagaimana saat yang kau tunggu karena hasil pengkhianatanmu yang licik itu, maka aku akan kehilangan orang yang pernah aku anggap sebagai anakku sendiri. Wajah Kisar Dapa menjadi merah. Namun perempuan itulah yang KM Udian M meninggalkannya dengan kesan yang mendebarkan. Kisar Dapa menyadari, bahwa itu adalah satu ancaman. Tetapi ia tidak boleh melangkah surut karena ancaman itu. Namun demikian, Kisar Dapa ternyata M memandang perlu untuk berbicara dengan orang yang mendapat kuasa dari Kibu Yud untuk sementara M M impin padukuhan itu. Kiyai Patah. Kiyai Patah, Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat mendengarkan pengaduan Kisar Dapa dengan sungguh-sungguh. Bahkan Kiyai Patah pun M rasa heran, bahwa ternyata Kisar Dapa bukannya saudara siah dan seibu dengan Kibu Kelieang telah melakukan kesalahan sehingga ditahan di rumah Kibu Yud. Bagaimana pendapatmu bertanya Kiyai Patah, apakah kau menganggap bahwa ibu tirimu itu bersungguh-sungguh mengancamu? Menurut pendapatku demikian Kiyai, jawab Kisar Dapa, menilik sorot matanya yang bagaikan M M nyalakan api, ibu bersungguh-sungguh. Dengan demikian maka kau M memang merasa gelisah. Bukannya aku M menjadi ketakutan. Tetapi apakah aku benar-benar harus melawan orang yang pernah M M melihara aku sebagai anaknya bagaimanapun juga aku dibedakan dengan kakang bekal sejak masa kanak-kanakku. Tetapi bukankah orang lain yang akan diperalat untuk M memaksakan kehendaknya atasmu? bertanya Kiyai Patah. Kisar Dapa menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Mudah-mudahan DM ikian. Jika bahaya itu datang dari ibu tiriku, tetapi dengan tangan orang lain, maka aku tidak akan ragu-ragu menghadapinya. Tetapi jika ibu sendiri yang melakukannya, apa yang harus aku perbuat? Bagaimana mungkin ia akan melakukannya sendiri bertanya Kiyai Patah? Mungkin saja. Racun atau keralicik yang lain. Bukankah kakang bekal juga membunuh dengan racun, sahut Kisar Dapa. Kiyai Patah mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika DM ikian maka sebaik nih aku dan ibu tirimu tidak tinggal di satu rumah. Kemungkinan semacam itu akan dapat dikurangi. Aku akan emmen coba. Aku akan berada di banjar sampai saatnya purnama naik, berkata Kiyai Patah. Kiyai Patah mengangguk-angguk kah? Mungkin iya, Ang. Dilakukan oleh Kisar Dapa itu bermanfaat. Jika ia sudah terpisah dari ibu tirinya, mungkin keadaannya akan lebih baik. Ia tidak selalu dibayangi oleh keinginan ibu tirinya yang tidak akan dapat dipenuhinya, namun ia pun tidak emmen miliki ketabahan hati untuk menentangnya. Betapapun kenyataan yang dihadapinya, namun perempuan itu pernah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Namun demikian, Kiyai Patah masih juga emmeragukan keselamatan Kisar Dapa. Jika ibu tirinya benar-benar lupa diri dan sampai hati berupaya untuk em-em bunuh Kisar Dapa, maka persoalannya akan menjadi rumit padukuhan itu akan kehilangan satu-satunya orang yang berdarah keturunan orang yang em-emang berhak atas kedudukan itu. Jika hal itu terjadi, maka terpaksa dicari orang dari darah keturunan lain yang pantas untuk kedudukan itu. Karena itu, maka Kiyai Patah telah em-emintamah Isa Murti dan Mahisa Pukat untuk menemani Kisar Dapa dan berada di Banjar. Menurut Kiyai Patah, meskipun di Banjar terdapat anak-anak muda yang di saat-saat terakhir bersiaga, apalagi menjelang saat-saat wisuda, tetapi jika ibu tiri Kisar Dapa sempai hati berhubungan dengan orang-orang yang berilmu tinggi untuk menyingkirkan anak dirinya itu dengan penuh kedengkian, maka keadaan Kisar Dapa em-emang menjadi gawat. Dengan berbagai pesan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tahu pasti apa yang harus mereka lakukan. Kisar Dapa sendiri merasa senang sekali bahwa ia mendapat teman yang benar-benar meyakinkan. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin mantap untuk berada di Banjar Padukuhan. Ternyata sikap Kisar Dapa yang tidak pulang lagi ke rumahnya em-embuat ibu tirinya em menjadi semakin garang. Ia semakin yereken bahwa anak tirinya itu sudah tidak lagi em-au menuruti perintahnya. Bahkan dengan terang-terangan telah menentangnya. Karena itu, maka ia tidak em-em punya pilihan lain. Perempuan itu benar-benar berniat untuk em-em ini ingkirkan Kisar Dapa. Jika anakku tidak dapat em-em megang kedudukan ayahnya, maka anak perempuan liar itu juga tidak boleh mendudukinya, berkata perempuan itu kepada diri sendiri. Dengan perasaan dendam di hatinya maka perempuan itu telah pergi menemui beberapa orang kenalannya. Kenalannya di saat ia meninggalkan tibekel tua mengikuti seorang laki-laki yang ternyata tidak em-em berikan kebahagiaan kepadanya. Tidak disangka bahwa perempuan itu justru telah bertemu pula dengan laki-laki itu. Tetapi sebagaimana perempuan itu sendiri, maka laki-laki itu pun telah em menjadi tua. Untuk apa kau datang kemari bertanya laki-laki itu? Aku tidak berkepentingan dengan kau, jawab perempuan itu. Siapa yang kau cari disini bertanya laki-laki itu pula? Aku mencari surah, jawab perempuan itu. Untuk apa bertanya laki-laki itu? Aku em-em merlukan bantuannya, jawab ibu tiri kisar dapa. Laki-laki itu termangu-mangu. Namun kemudian, katanya, kau dapat minta tolong kepada aku. Tetapi setiap pertolonganmu sekarang harus diperhitungkan. Kau sudah terlalu tua. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi, berkata perempuan itu. Jangan menghina aku, geram laki-laki itu. Aku ingin berbicara dengan surah, perempuan itu hampir berteriak. Ternyata bahwa orang Ye-Ang disebutnya surah itu pun. Kemudian telah muncul dari balik pintu ruang belakang. Dengan wajah Ye-Ang tegang dipandanginya perempuan itu. Sementara itu perempuan itu pun em memandangi tubuh surah yang tegap kekar. Wajahnya keras seperti batu karang, sementara sorot matanya seperti api yang menjilat-jilat. Kau mau apa? Bukankah kau telah bertemu dengan laki-laki Ye-Ang? Kau perlukan bertanya orang Ye-Ang bernama surah itu dengan suara Ye-Ang bagaikan menggelepar. Aku tidak em me merlukannya, berkata perempuan itu, aku em me merlukan kau. Untuk apa bertanya surah? Singkirkan anak diriku, berkata perempuan itu, ia akan diangkat menjadi bekal menggantikan kakaknya. Kenapa harus disingkirkan? Bukankah itu wajar, bahwa ia akan em menggantikan kedudukan kakaknya yang ditangkap itu? Bukankah dengan demikian kau pun em asih akan dapat ikut terhormat sebagai seorang ibu dari pimpinan tertinggi padukuhan itu? Menurut pengenalanku, sardapa itu tidak tahu siapa kau sebenarnya. Bukankah ia emenganggap sebagai ibunya bertanya surah. Namun tiba-tiba laki-laki yang pernah berhubungan dengan istri kibekel itu menggeram, dari mana kau ketahui semuanya itu apakah kalian juga pernah berhubungan? Meskipun perempuan gila itu jauh lebih tua dari umurmu, tetapi dapat saja kau dijeratnya karena perempuan itu em emang cantik. Bahkan sampai hari tuanya sekarang ini, ia masih nampak cantik. persetan, geram perempuan itu, aku eme merlukan bantuannya. Kau tutup saja mulutmu pemalas, geram surah pula kepada laki-laki itu. Lalu katanya kepada ibu tiri serdap apa yang harus lakukan dan apa yang dapat kau berikan kepadaku? Meskipun sebagian harta benda kibekel, anakku itu telah dirampas dan disimpan di banjar, namun aku masih eme-em punya uang cukup untuk eme-em bayarmu. Bahkan jika kau berhasil, kau dapat mengambil sendiri uang dan harta benda yang disimpan di banjar. Surah itu eme-em angguk katanya beri aku penjelasan aku akan melakukannya jangan sendiri berkata perempuan itu Surah mengerutkan keningnya namun kemudian dia berkata kau mulai menghina aku jangan bodoh berkata perempuan itu kau agaknya tidak mengetahui medan yang akan kau terjuni Surah termangu-mangu sementara itu perempuan itu telah eme-em berikan beberapa keterangan tentang anak tirinya tentang pergolakan di padukuhan itu keputusan kibuyut untuk mengangkat anak tirinya dan kemudian anak tirinya yang meninggalkan rumahnya aku tidak dapat meracunnya berkata perempuan itu satu tindakan bodoh jika kau meracunnya berarti kau akan ditangkap oleh kibuyut karena kau telah eme-em bunuh anak tirimu itu berkata Surah jika aku dapat melakukannya aku tidak peduli bahkan seandainya aku digantung sekalipun jika aku melihat anak itu mati maka aku tidak akan eme-em nyesal lagi hukuman apapun yang harus aku terima berkata perempuan itu Surah mengerutkan KN-nya namun ia pun kemudian tertawa katanya kau eme-emang iblis betina anakmu eme-em miliki sifat-sifatmu sehingga ia sampai hati eme-em bunuh sekelompok orang tutup mulutmu bentak perempuan itu lakukan permintaanku kau tidak perlu menilai perbuatan anakku dan perbuatanku sendiri Surah tertawa semakin keras kemudian ia pun bertanya kepada laki-laki yang pernah berhubungan dengan perempuan itu agaknya sifat iblis ni itulah yang telah menarik perhatian mu pemalas sifat iblis nya dan ia pun ternyata telah dilengkapi dengan paras yang cantik jawab laki-laki itu persetan kalian geram perempuan itu lalu sardapa harus mati sebelum saat purnama naik ia harus mati sebelum mendapatkan kedudukannya tetapi ingat jangan lakukan sendiri di banjar anak-anak muda sedang berjaga-jaga kau tahu bahwa aku memiliki ilmu sirap bertanya Surah tetapi ada orang yang mampu melepaskan diri dari pengaruh sirap jawab perempuan itu baiklah kau tidak usah menilai aku pula apapun yang aku lakukan yang penting adalah sardapa mati berkata Surah itu pula perempuan itu termangu emangu sejenak namun ia pun kemudian melangkah pergi sambil berkata upahmu dapat kau ambil setelah sardapa mati kau dapat em-em bunuhnya dibanjar dengan mengandalkan ilmu sirikmu tetapi kau dapat em-em bunuhnya di jalan-jalan jika kau jumpai anak itu tetapi aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan aku hanya mau anak itu mati perempuan itu tidak menunggu jawaban Surah tetapi dengan tergesa ia telah meninggalkan tempat itu tidak ada orang yang perhatikan apa yang telah dilakukan oleh ibu tiri kisar dapak itu sehingga tidak seorang pun menaruh curiga kepadanya selain kisar dapak sendiri sepeninggal ibu tiri kisar dapak itu maka surap pun telah bersiap-siap laki-laki yang pernah em-em bawa perempuan itu bersamanya telah menawarkan diri untuk em-em bantunya jika surah em-em merlukannya aku em-em-em em-em merlukan seorang kawan berkata surah tetapi yang bukan seorang pemalas kau tahu bahwa aku berilmu sehingga bekal itu tidak berani berbuat apa-apa ketika istrinya aku bawa pergi bertanya laki-laki itu aku tahu bahwa kau berilmu tetapi jika kau lakukan tugas ini sambil tidur maka aku kira kita tidak akan berhasil kau sudah mendengar sendiri keterangan perempuan itu tentang medan yang harus kita hadapi berkata surah karena itu kita harus benar-benar bersiap kau em-em mang dumu kau kira aku dapat tidur jika nyawaku terancam desis laki-laki yang disebutnya pemalas itu baiklah tetapi aku masih akan em-em bewa seorang kawan lagi yang dapat berkata surah terserah kepadamu tetapi jika upah yang kau terima tidak sepadan dengan tenaga dan bahaya yang kita alami maka kau jangan mengumpet umpat berkata laki-laki itu tetapi bagiku lebih baik menerima upah sedikit tetapi tetap hidup daripada em mengharap banyak tetapi mati berkata surah laki-laki itu tidak menjawab memang baginya segalanya terserah kepada surah yang em miliki ilmu yang tinggi bahkan ia em miliki pula ilmu sirap bagi surah waktu yang tersedia em emang tidak begitu banyak ia harus em bunuh sardapa sebelum purnama naik sehingga karena itu maka ia harus melakukannya secepatnya hari itu juga surah telah memanggil seorang kawannya lagi bertiga mereka telah em bicarakan care yang paling baik untuk em bunuh mengamati setidak tidaknya mengetahui serba sedikit tentang keadaan banjar padukuhan itu letaknya dan barangkali jumlah orang yang ada di sana berkata kawan surah besok kita akan melakukannya tetapi tidak perlu kaita bertiga berkata surah aku dapat pergi sendiri berkata kawan surah itu sebenarnya lah maka di hari berikutnya kawan surah itu pun telah berada di padukuhan yang sedang em persiapkan penetapan pimpinan padukuhan di sebuah kedai makan kawan surah itu em mendapat beberapa keterangan tentang banjar padukuhan dengan cerdik orang itu telah memancing agar pemilik kedai itu mau em ngatakan serba sedikit yang diketahuinya tentang banjar itu jadi setiap malam ada sekelompok anak muda yang bertugas menjaga banjar itu bertanya orang itu tanpa perasangka apapun juga pemilik kedai itu mengangguk sambil menjawab ya sekitar 10 orang kawan surah itu em mengangguk bagai dan bagi surah 10 orang itu tidak banyak terarti tetapi orang itu menyadari bahwa yang harus diperhitungkan bukan yang 10 orang itu tetapi jika diantara 10 orang itu kemudian Mmbunikan isyarat dengan kentonang maka itu akan berarti bahwa mereka harus menghadapi seluruh laki-laki yang ada di padukuhan itu tetapi orang itu pun tahu bahwa surah Mmbun miliki kemampuan untuk Mmbun orang-orang itu dengan ilmu silpni dengan demikian maka tugasnya mereka akan menjadi lebih ringan jika ada 1-2 orang yang terlampaui termasuk kisar dapah maka adalah tugas mereka untuk menyelesaikan karena Mmbang kisar dapah itu adalah sasaran utamanya namun dalam pada itu orang itu pun tidak dapat mengabaikan kekuatan yang ada di padukuhan itu menurut pendengarannya sebagaimana juga disampaikan oleh Ibu Tiri kisar dapah bahwa di padukuhan itu ada seorang yang ternyata Mmbiliki ilmu yang tinggi orang yang sebelumnya dianggap tidak berarti apa-apa sementara itu telah datang pula dua orang pengembara yang ternyata ikut yang menentukan keadaan meskipun orang itu telah mendapat beberapa keterangan namun mereka cukup Mmb punya keberanian untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya serta dua orang kawannya menurut perhitungan mereka bertiga maka jika ilmu sirap surah mampu menguasai anak-anak muda yang ada di banjar maka tugas mereka akan menjadi sedikit ringan namun demikian orang itu akan Mmb berikan pendapatnya bahwa mereka Mmb merlukan orang lebih banyak untuk tugas itu apalagi ketika diketahuinya kemudian bahwa di banjar itu juga disimpan harta benda berharga yang dipungut dari orang-orang yang dianggap bersalah jadi semua barang-barang berharga dan uang telah dirampas orang itu menegaskan tidak semua jawab pemilik kedai itu tetapi sebagian besar orang itu mengangguk-angguka namun untuk menghilangkan kecurigaan sama sekali maka ia masih duduk beberapa lama di kedai itu sambil berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan banjar itu demikianlah maka orang itu pun kemudian telah menyampaikan hasil pengamatannya kepada surah dan laki-laki yang disebutnya pemalas sekaligus orang itu berpendapat bahwa untuk menguasai banjar dalam keseluruhan mereka eme merlukan kawan lebih banyak kita jangan bergeser dari sasaran berkata surah yang penting adalah eme bunuh kisar dapa untuk apa kita eme bunuh bertanya kawannya kita diupah jawab surah baik kita akan mendapat uang karenanya tetapi jika uang itu terdapat lebih banyak di banjar bagaimana pendapatmu surah justru menggeretakan giginya katanya jahanam kau betapapun jahatnya kita tetapi kita eme mempunyai harga diri yang cukup aku sudah eme yang gupi untuk eme bunuh sardapa aku tidak memikirkan yang lain kemudian kemudian kemudian